Wanita itu jelas tidak berpengalaman. Dia hanya seorang guru surgawi tingkat 4 dan belum pernah melihat pil kelas 8. Dia menatap Luan dengan kaget, tidak bisa berkata apa-apa. Luan melanjutkan, mengapa? Apakah kamu memilikinya di sini atau tidak? Tubuh wanita itu bergetar dan dia segera sadar kembali. Dia berkata, Anda pasti bercanda. Pil dengan kualitas tertinggi yang kami miliki di sini adalah pil kelas 7. Kami tidak memiliki pil kelas 8. Mendengar kata-kata wanita itu, Luan tersenyum dan berkata, kamu tidak memilikinya di sini, tapi aku punya. Ketika wanita itu mendengar ini, dia kembali tercengang. Jelas sekali, dia tidak bereaksi tepat waktu. Dia bertanya, apa yang kamu bicarakan? Ku bilang, aku punya pil kelas 8. Luan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Saya ingin berbisnis dengan keluarga Liang Anda. Apakah Anda bersedia? Wanita itu tertegun lagi dan kakinya berubah menjadi jeli. Dia segera berkata, saya, saya tidak bisa mengambil keputusan. Jika Anda tidak bisa mengambil keputusan, biarkan saja orang yang bisa. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Ah, oke. Wanita itu akhirnya mengerti apa yang dia maksud dan dengan cepat menganggup dan lari. Benar saja, dia tidak membuat Luan menunggu terlalu lama. Segera, seorang wanita dewasa berjalan menuju Luan. Dia memiliki penampilan luar biasa dan berpakaian pantas. Langkahnya mantap. Dia jelas pandai dalam bisnis. Wanita itu dengan cepat mengukur Luan saat dia berjalan mendekat. Ketika dia berdiri di depan Luan, dia berkata, saya Liang King. Saya bertanggung jawab atas rumah lelang klan Liang. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Nama keluargaku adalah Lin. Luan tidak menyebutkan nama lengkapnya. Mata Liang King bergerak sedikit, tapi dia tidak menunjukkan banyak emosi. Banyak orang yang datang ke sini untuk berbisnis tidak mau menyebutkan nama aslinya. Banyak dari mereka juga tidak mau menyebutkan nama mereka. Liang King sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan tentu saja tidak peduli. Tuan Mudalin. Liang King berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki pil kelas 8 untuk dijual. Apakah itu benar? Itu benar, kata Luan. Liang King terkejut. Pil kelas 8 adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan klan Liang sebelumnya. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara pil kelas 8 dan pil kelas 7, perbedaannya tidak sesederhana perbedaan antara dua kelas dan tiga kelas. Dengan kata lain, bahkan jika mereka mengeluarkan semua pil obat yang mereka miliki di sini, mereka mungkin tidak dapat menukarnya dengan satu pil obat kelas 8. Semakin tinggi nilainya, akan semakin sulit. Meskipun di mata Liang King, aura pemuda ini lembut dan dia tidak memiliki postur tubuh orang kelas atas, dia juga tidak terlihat seperti orang yang mulia, tapi bagaimanapun juga, ini terkait dengan pil obat kelas 8, jadi dia tidak bisa gegabuh. Karena itu masalahnya, tolong ikuti aku. Liang King berkata sambil berbalik dan berjalan menuju tangga. Luan mengikuti, dan mereka berdua dengan cepat sampai di lantai tiga. Mereka berjalan ke ujung koridor panjang dan memasuki sebuah kantor besar. Tuan Mudalin, silakan duduk. Kata Liang King. Luan duduk. Liang King secara pribadi menuangkan teh untuk Luan dan menaruhnya di depan Luan. Dia kemudian duduk di kursi di samping Luan dan berkata, saya ingin tahu pil kelas 8 jenis apa yang ingin dijual Tuan Mudalin. Pil air mengling. Luan berkata tanpa ragu, saya hanya menjual yang ini. Pil air mengling. Liang King mengerutkan kening. Dia hanya tahu sedikit tentang pil obat kelas 8, dan tidak memiliki kesan tentang pil air mengling ini. Namun, meski dia tidak mengetahuinya, bukan berarti dia tidak memiliki informasi apapun. Lagi pula, jenis pil obat kelas 8 tidak sebanyak pil obat kelas 7. Dia bangkit dan berjalan ke rak buku di samping, mengeluarkan sebuah buku tebal, dan mulai membolak baliknya. Tidak lama kemudian, dia berhenti membolak balik buku itu, dan matanya tertuju pada satu halaman. Matanya menjadi semakin serius. Setelah membaca beberapa saat, dia menutup buku itu dan meletakkannya kembali di rak buku. Dia menoleh untuk melihat Luan lagi, dan matanya menjadi lebih berhati-hati. Memang ada pil air mengling. Nama pil obat kelas 8 adalah rahasia bagi orang-orang dari alam rendah. Jika pemuda ini dapat menyebutkan nama pil obatnya, itu mungkin benar-benar ada hubungannya dengan pil obat kelas 8. Liang Qing kembali duduk di samping Luan dan berkata, Tuan Mudalin, apakah Anda membawakan pil obat untuk saya nilai? Manager Liang, Anda pasti bercanda. Bagaimana saya bisa membawa barang berharga seperti itu? Luan menarik napas ringan, dan matanya menjadi suram. Dia mendekat ke Liang Qing dan berkata dengan lembut, Sejujurnya, pil obatku masih ada di rumah pilku. Saya perlu menghubungi pembeli sebelum saya dapat mencuri pil obat. Kalau tidak, memegangnya di tanganku hanya akan menimbulkan masalah. Hati Liang Qing bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia memandang Luan dengan serius. Ini berarti pemuda ini ingin mencuri pil obat dari vaksinnya sendiri dan menjualnya di sini demi keuntungannya sendiri. Liang Qing pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ada murid sekte besar yang diam-diam menjual teknik surga, metode budidaya, dan pil obat di sini untuk keuntungan mereka sendiri. Namun, dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Kamu harusnya tahu kegunaan pil air mengling. Aku hanya bisa mencuri satu untuk saat ini. Luan melihat sekeliling, dan berkata dengan hati-hati kepada Liang Qing, satu pil, beri saya harganya. Apa yang bisa saya tukarkan? Saya akan kembali kepada Anda dalam tiga hari. Beri aku daftarnya. Liang Qing terkejut, dan dengan cepat berkata, Tuan Mudalin ingin bertanya tentang klan lain. Tentu saja saya ingin membandingkan. Luan tersenyum dan berkata, Namun, saya tidak bisa mengumumkan kepada publik bahwa saya mencuri sesuatu. Karena saya di kota utara, saya hanya akan bertanya tentang faksi di kota utara. Hati Liang Qing menegang ketika dia mendengar ini, dan dia segera berkata, Mengapa Tuan Mudalin tidak melakukan bisnis ini hanya dengan klan Liang saya? Saya berjanji untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku tidak bodoh. Luan tersenyum, dan berkata, Saya akan pergi ke tiga klan lainnya sebentar lagi. Saya akan kembali untuk melihat daftarnya dalam tiga hari. Manager Liang, jangan lupakan ini. Dengan itu, Luan bangkit dan pergi. Liang Qing melihat jejak Luan, yang mirip dengan jejak sekte besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan merenung. Terlepas apakah ini benar atau tidak, dia harus memberitahu kepala keluarga untuk mengambil keputusan. Jika itu salah, mereka tidak akan kehilangan apapun. Namun, jika itu benar, pentingnya pil obat kelas delapan sudah terbukti dengan sendirinya. Di sisi lain, Luan menghela nafas lega setelah meninggalkan kamar dagang klan Liang. Tindakannya tadi membuatnya merasa sangat canggung. Namun, ia harus tetap berakting karena memang harus pergi ke tiga klan berikutnya. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung satu lawan satu, dia ingin membuat kekacauan di seluruh kota utara. Berikutnya adalah klan Han. Percakapan itu semulus percakapan klan Liang. Namun, berbeda dengan klan Liang. Klan Zhu dan klan Wang keduanya adalah faksi yang pernah dihadapi Luan sebelumnya. Kedua klan telah mengalami perubahan besar. Di permukaan, semuanya tampak normal, namun nyatanya sudah bergejolak. Ketika Luan menemukan manajer kamar dagang klan Wang, manajer tersebut juga mendengar niat Luan. Hal pertama yang muncul di matanya bukanlah keterkejutan, tapi kewaspadaan. Lagi pula, banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tiba-tiba, seseorang dari sekte muncul menjual pil obat. Bukankah ini terlalu kebetulan? Namun, meskipun manajer berpikir demikian, dia tentu saja tidak akan mengatakannya di permukaan. Setelah dengan sopan mengundang Luan untuk duduk, dia bertanya kepada Luan tentang segala hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Luan secara alami mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain. Setelah pihak lain menanyakan tiga pertanyaan, dia langsung melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Mengapa Anda terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Jika Anda tidak ingin melakukannya, katakan saja. Aku akan mencari klan lain. Dengan itu, Luan berdiri dan berbalik untuk pergi. Manajer itu terkejut dan segera menghentikan Luan. Dia menghabiskan banyak upaya untuk membujuk Luan agar tetap tinggal. Luan dan manajer membicarakan hal yang sama seperti dua klan sebelumnya. Mereka punya waktu tiga hari untuk membuat daftar untuk dia bandingkan. Setelah itu, Luan pergi dengan ekspresi tidak ramah. Setelah meninggalkan klan Wang, dia berjalan menuju klansu. Luan berjalan di seberang jalan. Di kedua sisi jalan, manajer dari tiga klan mengamati tindakan Luan melalui jendela. Benar saja, Luan masuk ke klansu. Tampaknya orang ini benar-benar telah memberitahu ke empat klan. Empat klan bersaing untuk mendapatkan pil obat pada saat yang bersamaan. Tekanan seperti ini membuat mereka mengerutkan kening. Namun, mereka juga merupakan pengusaha. Dari sudut pandang Luan, ini adalah pilihan yang tepat. Tidak lama kemudian, Luan akhirnya keluar dari kamar dagang klan zu dan berjalan di kejauhan melalui jalan yang panjang. Keempat klan segera mengirimkan guru surgawi tingkat enam untuk mengikutinya untuk melihat ke mana dia pergi. Namun, ketika Luan berbelok ke sebuah gang, mereka berempat juga memasuki gang tersebut. Mereka menemukan Luan berdiri di gang menunggu mereka. Beritahu patriarkmu, Luan mengerutkan kening. Wajahnya sangat muram saat dia berkata dengan dingin, jangan biarkan siapapun mengikutiku. Kalau tidak, tidak peduli seberapa bagus harganya, aku tidak akan berbisnis dengan mereka. Setelah itu, Luan langsung membuka susunan teleportasi dan pergi, meninggalkan empat guru surgawi tingkat enam berdiri di gang, saling memandang. 1302. Kepala keluarga Zhu, Zhu Jian, juga sangat terkejut saat menerima kabar dari kamar dagang. Namun hal tersebut memang bukan perkara kecil, sehingga ia langsung mengumpulkan seluruh anggota inti untuk berdiskusi. Inilah masalahnya. Tiga keluarga lainnya juga telah pergi. Ekspresi Zhu Jian menjadi berat saat dia memandang semua orang dan berkata, Katakan padaku, Bagaimana menurutmu? Semua orang saling memandang ketika mendengar ini. Tidak ada yang bicara lebih dulu, tapi mereka tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan masalah antara Gao Wei dan kedua tuan muda itu? Seseorang berkata, Ada juga masalah keluarga Wang. Bukankah terlalu kebetulan kalau hal-hal ini tiba-tiba berkumpul? Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Memang benar, semua orang berpikir begitu. Zhu Jian juga sangat ragu-ragu saat mendengar ini dan berpikir dengan serius. Namun, jika itu benar-benar dilakukan oleh orang yang sama, lalu kenapa? Seseorang bertanya, Dia membunuh rakyat kita dan ingin bekerja sama dengan kita. Sekalipun orang ini pembohong, Apa yang bisa dia peroleh darinya? Jika dia tidak bisa meminum pil kelas delapan tiga hari kemudian, Bukankah dia akan langsung terlihat dan kehilangan nyawanya saat itu juga? Begitu kata-kata ini keluar, Orang-orang di sekitarnya menganggup lagi. Salah satu dari mereka berkata, Dengan kata lain, Orang ini lebih cenderung memegang pil kelas delapan di tangannya. Jika dia benar-benar memiliki pil kelas delapan, Maka dia pasti berasal dari sekte yang kuat. Kenapa dia menyerang kekuatan seperti kita? Itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Mendengar perkataan keduanya, Zujian membuka mulutnya lagi dan berkata, Saya mendengar dari kamar dagang bahwa pihak lain adalah seorang pemuda yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun, Tetapi kekuatannya setidaknya berada di peringkat 6. Guru surgawi, Bakat ini kemungkinan besar berasal dari sekte besar. Namun, Ini juga berarti bahwa pil tersebut tidak dimurnikan secara pribadi oleh pemuda ini, Tetapi oleh orang lain. Jadi, Zujian berkata dengan suara yang dalam, Masalah ini kemungkinan besar benar. Mendengar kepala mengatakan ini, Semua orang mengangguk. Meskipun hal ini memang terlalu kebetulan, Mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menghubungkan kejadian sebelumnya dan kejadian sebelumnya. Bagaimanapun, Mereka hanya membuat daftar. Tidak ada kerugian bagi mereka. Faktanya, Tidak hanya keluarga Zujian berpikiran demikian, Tetapi tiga keluarga lainnya juga memiliki gagasan yang sama. Mereka dengan cepat mendiskusikan cara membuat daftarnya. Meskipun pil air raw augmented tidak dianggap sebagai pil utama di antara pil kelas delapan, Itu memang pil kelas delapan. Jika mereka bisa mendapatkan pil kelas delapan, Mereka bisa mendapatkan selisih harga dan mendapatkan banyak hal lebih baik. Namun daftar ini juga menjadi masalah besar, Karena harus memperhitungkan kemungkinan tiga daftar lainnya. Jika terlalu sedikit, Dia pasti tidak akan bisa mendapatkan pil kelas delapan. Jika terlalu banyak, Dia akan benar-benar bangkrut, Dan itu mungkin tidak sepadan. Tapi bagaimanapun juga, Daftar ini cukup bagi keempat keluarga Untuk menuliskan tabungan mereka. Dan penggagas semua ini, Luan, Langsung kembali ke Pulau Abadi setelah mengunjungi keempat keluarga. Dia tidak memiliki pil air mengling Dan masih perlu memurnikan beberapa pil lagi. Waktu berlalu dengan cepat, Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Setiap keluarga membuat daftarnya sendiri. Akhirnya di hari keempat, Semua orang menunggu kedatangan Luan. Saat ini, Keempat kepala klan berada di kamar dagang masing-masing. Pil obat kelas delapan bukanlah masalah kecil. Mereka secara pribadi harus mengambil tindakan untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, Yang mengejutkan Luan, Mereka tidak menunggu Luan. Sebaliknya, Setiap keluarga menerima kabar tersebut. Berita yang mereka terima sangat sederhana. Setiap keluarga hanya dapat mengirimkan perwakilannya ke kedai minuman di jalan komersial. Luan sudah menunggu di kamar pribadi kedai minuman. Meski keempat keluarga tersebut agak bingung setelah menerima kabar tersebut, Mereka tidak ragu-ragu dan segera berangkat menuju kedai. Perwakilan setiap keluarga juga merupakan kepala klan. Mereka tidak membiarkan orang lain mengikuti mereka. Dengan demikian, Keempat kepala klan berkumpul di pintu masuk kedai. Semua orang adalah buronan, Dan mereka semua berada di kota utara. Perselisihan di antara mereka jauh lebih besar Daripada perselisihan antar keluarga di kota-kota luar. Meski mereka berempat tidak berpura-pura ramah, Mereka tetap dianggap musuh. Setelah saling memandang, Tidak ada yang berkata apa-apa dan langsung naik ke kamar pribadi. Mendorong pintu hingga terbuka, Luan memang sedang duduk di dalam. Hanya satu orang yang menunggu mereka berempat. Kalian berempat ada di sini. Luan tidak bangun. Sebaliknya, Dia berkata dengan santai, Silakan duduk. Orang-orang dari sekte besar memiliki harga diri masing-masing. Meskipun mereka berempat agak tidak puas dengan sikap Luan, Itu sudah diduga. Mereka tidak berkata apa-apa dan duduk. Namun, Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Kekuatan pemuda ini bukanlah seorang guru surgawi tingkat enam, Tetapi guru surgawi tingkat tujuh. Dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, Jika dia tidak menerima warisan, Itu sungguh menakutkan. Sejenak mereka berempat curiga pemuda ini telah membunuh Gao Wei dan Wang Meng, Namun mereka segera menyangkalnya. Aura pemuda ini baru berada pada tahap awal level tujuh. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Gao Wei dan Wang Meng? Mereka berlima duduk di meja, Dan untuk sesaat, Terjadi keheningan. Luan tersenyum angkuh. Dia tidak menyanyiakan nafasnya pada orang-orang ini. Dia langsung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Seberkas cahaya muncul di tangannya. Setelah itu, Sebuah pil muncul di tangannya. Melihat ini, Kempat kepala klan tercengang. Mereka buru-buru menoleh dan melihat sebuah pil muncul di tangan Luan. Pola di permukaannya jelas, Tapi tidak ada jejak aroma pil. Itu jelas merupakan pil bermutu tinggi. Tidak hanya itu, Kempat kepala klan telah membaca banyak buku tentang Pil air rohmeng. Mereka sudah menghafal pola pilnya. Persepsi mereka dengan cepat menyelimuti pil ini Dan menemukan bahwa polanya tidak salah sama sekali. Itu benar-benar nyata. Itu benar-benar pil tingkat delapan. Tiba-tiba, Kempat kepala klan menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi dengan semacam keinginan. Mereka bukan orang baik. Mereka benar-benar jahat dan tidak bisa ditebus. Ketika mereka melihat pil ini, Pikiran pertama mereka bukanlah untuk memperdagangkannya, Tetapi untuk merebutnya. Jika hanya Luan yang ada di sini, Tanpa tiga leluhur lainnya, Mereka semua akan langsung memilih untuk merebutnya. Merebut sesuatu dari tahap awal level tujuh Sangatlah mudah bagi mereka. Dalam sekejap, Mereka berempat juga mengerti Mengapa pihak lain mengumpulkan mereka di sini. Itu untuk menahan satu sama lain Dan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Oke, Luan langsung menyimpan pilnya. Keempat kepala klan tercengang. Jelas sekali, Mereka belum cukup melihat. Dia berkata, Sekarang, Tolong keluarkan daftarmu. Mendengar ini, Keempat kepala klan gemetar. Akhirnya tiba waktunya, Mereka berempat saling memandang Dan mengeluarkan daftar dari cincin mereka. Tiba-tiba, Empat lembar kertas diletakkan di atas meja, Namun terbalik. Luan tersenyum dan langsung mengambil Empat lembar kertas di atas meja. Kemudian, Tanpa ragu-ragu, Dia langsung membalik-balik keempat daftar tersebut. Keempat kepala klan tercengang. Hati mereka menegang. Dengan cara ini, Bukankah mereka dapat melihat daftar satu sama lain? Tidak masalah jika mereka melihat daftarnya. Yang penting adalah isi daftarnya. Dalam sekejap, Kepanikan muncul di mata keempat kepala klan. Namun, Mata mereka juga melihat ketiga kepala klan lainnya Pada saat bersamaan. Sekilas daftar keempat kepala klan terlihat jelas. Untuk mendapatkan pil tingkat delapan, Masing-masing kepala klan telah mengeluarkan modal aslinya, Termasuk hal-hal yang tersembunyi di kedalaman kepala klan. Segera, Wajah keempat kepala klan menjadi sangat jelek. Kemudian, Mereka saling memandang dengan tajam. Liang Fan, Mengapa kamu memiliki, Tiga lompatan matahari yang menyempurnakan? Wang Che tiba-tiba membanting meja. Dia menatap kepala klan Liang dan bertanya dengan keras, Ini milik keluargaku. Dua tahun lalu, Itu dirampok di luar kota. Aku bertanya padamu, Dan kamu meyakinkanku bahwa itu bukan kamu yang melakukannya. Mengapa itu ada dalam daftarmu? Mendengar ini, Wajah Liang Fan menjadi jelek. Namun, Dia langsung berkata dengan lantang kepada Han Bo, Dari mana kamu mendapatkan inti kristal flying leopolis? Wajah Han Bo menegang. Dia segera berkata, Bagaimana saya mendapatkannya? Tentu saja, Itu diburu oleh bangsaku. Omong kosong. Liang Fan berteriak, Kalau begitu katakan padaku, Seperti apa rupa macan tutul terbang ini? Kekuatan apa yang dimilikinya? Saat itu, Untuk melacak flying leopolis ini, Saya menghabiskan total tiga tahun dan upaya yang sangat besar untuk mendapatkannya. Namun hilang begitu disimpan di gudang. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak mengirim orang untuk mencurinya? Omong kosong, Jangan fitnah aku. Han Bo berteriak, Wajahnya jelas tidak bisa menjaga wajahnya tetap lurus. Dia langsung menoleh ke Zhu Jian dan berteriak, Zhu Jian, Katakan padaku apa yang sedang terjadi? Mengapa senjata level tujuh milik putriku ada dalam daftarmu? Apakah kamu yang menangkap putriku untuk menyerap energi innya? Anda berani membunuh putri saya. Aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Han Bo segera meraung dan melayangkan pukulan ke wajah Zhu Jian dari jarak yang begitu dekat. Yang lain hanya kehilangan sebagian bawahannya dan sebagian harta bendanya. Namun, Ia kehilangan putri satu-satunya. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Gemuruh. Dalam sekejap, Seluruh kedai itu meledak. Bahkan toko-toko di sekitarnya pun rata dengan tanah. 1303. Gemuruh. Sebagian besar jalan komersial rata dengan tanah. Kekuatan masing-masing dari empat kepala keluarga berada di puncak level tujuh, Dan kekuatan mereka terlalu besar. Di dalam reruntuhan, Mayat tergeletak di genangan darah. Mereka yang bukan guru surgawi tingkat tujuh tidak dapat menahan aliran udara ini. Ini adalah serangan tergesa-gesa Hanbo. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Kekuatannya akan lebih besar lagi. Suara mendesing. Tubuh Luan melengkung di udara dan mendarat dengan mantap di atap di kejauhan. Dia melihat kekacauan di depannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia meminta orang-orang ini membuat daftar. Luan pernah menjadi budak dan telah melihat hal-hal tergelap. Secara alami, dia tahu segalanya dalam kegelapan. Di tempat seperti jurang neraka, tempat tinggal orang jahat. Wajar jika orang jahat memakan orang jahat. Namun, Luan tidak menyangka keluarga Zu berani menyerap Yin Ki Putri Hanbo. Mereka sangat berani. Namun, meski orang-orang ini bisa mengendalikan emosinya, Luan yakin dia bisa memancing kemarahan keempat orang ini. Yang dia inginkan adalah mereka berempat pindah ke kota. Dia ingin melihat apakah orang-orang dari istana Tuan Kota akan peduli atau tidak. Zu Jian dikirim terbang dengan pukulan. Tubuhnya menembus atap banyak bangunan sebelum dia berhenti di udara. Dia tidak bisa membela diri dan wajahnya berlumuran darah. Namun, itu tidak cukup serius hingga melukainya. Dia juga orang yang kejam. Jika seseorang berani menyerangnya, dia pasti akan mengambil nyawanya. Jadi bagaimana jika aku membunuh putrimu? Zu Jian berteriak dengan marah. Aku membunuh orang-orang keluarga Hanbo. Apakah kamu tidak bahagia? Zu Jian. Hanbo berteriak dengan marah. Aku ingin nyawa anjingmu. Saat dia mengatakan itu, aura Hanbo meledak dengan hebat. Aura menakutkan langsung menyelimuti langit di atas kota. Semua orang di kota utara memandang ke langit. Seolah-olah hidup mereka berada di tangan orang lain. Namun, saat Hanbo hendak bergegas menuju Zu Jian, hembusan udara tiba-tiba menyembur keluar dari istana Tuan Kota dan menuju ke arah mereka berempat tanpa ada yang menyadarinya. Bang! Tubuh keempat orang di udara menjadi lamban, dan semua gerakan mereka membeku. Tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu, sebuah suara yang sedikit marah terdengar, melihat kalian berempat memiliki reputasi tertentu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika kalian ingin bertarung, keluarlah dari kota dan bertarunglah. Saat dia berbicara, mereka berempat tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat mendorong mereka keluar kota. Mereka berempat sama sekali tidak bisa mengendalikan gerakan mereka sendiri dan langsung terlempar keluar. Tidak jauh dari situ, Luan sedikit mengernyit saat dia melihat pemandangan ini dari atap. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah istana Tuan Kota. Dia tidak berpikir bahwa penguasa kota-kota utara ini akan bertindak begitu cepat, dan bahkan memaafkan keempat leluhur. Jika itu yang terjadi, maka dia akan sangat kecewa. Untungnya, penguasa kota tidak menghentikan pertempuran mereka. Sebaliknya, dia mengusir mereka ke luar kota untuk berperang. Dalam hal ini, apa yang perlu dilakukan harus dilakukan. Mata Luan sedikit menyipit. Dia segera melompat turun dari atap dan bergegas ke luar kota. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di luar kota utara, keempat leluhur langsung diusir dari kota. Meskipun penguasa kota tidak memukul mereka dengan ringan, dia pasti tidak memukul mereka dengan keras. Semua orang hanya merasakan sedikit sakit di tubuhnya. Intervensi Tuan Kota yang tiba-tiba menenangkan keempat leluhur itu sedikit. Tiga lainnya mungkin masih bisa tenang, tapi Hanbo benar-benar tidak bisa. Orang jahat juga memiliki hal-hal yang mereka pedulikan. Hanbo hanya memiliki satu anak perempuan dalam hidupnya. Dia menghilang sepuluh tahun lalu, dan dia telah mencarinya selama sepuluh tahun. Dia menyebarkan berita itu ke setiap sudut jurang neraka. Semua orang di setiap kota tahu bahwa Hanbo telah kehilangan putrinya. Meskipun dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak menguntungkannya, dia tidak pernah putus asa. Dia juga telah mencari di setiap sudut kota utara. Bukannya dia tidak mencurigai keluarga Zu, tetapi keluarga Zu bersumpah bahwa mereka tidak mencurigainya. Ia juga sempat menanyakan melalui berbagai saluran, namun memang belum ada kabar. Dia tidak menyangka putrinya akan benar-benar mati di tangan Sujian. Memikirkan bagaimana putrinya disiksa oleh metode kejam keluarga Zu dalam menyerap yinki, dan bagaimana dia disiksa sampai mati sedikit demi sedikit, kemarahan di hatinya tidak dapat ditekan. Anjing tuasu, aku menginginkan hidupmu. Hanbo segera meraung marah dan bergegas menuju Sujian. Melihat wajah garang Hanbo, seolah dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri, Sujian benar-benar ketakutan. Meski ia juga seorang buronan, namun ada perbedaan mendasar antara dirinya dan Hanbo yang sebenarnya tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Sekarang, Hanbo ingin membunuh Sujian meskipun dia harus mati, berapapun resikonya. Dalam proses bergegas ke depan, api di tubuh Hanbo tiba-tiba meledak. Hanbo tidak mengembangkan teknik khusus apapun, tetapi merupakan guru surgawi atribut api sejati. Dia pernah menjadi murid sekte besar. Kemudian, dia membunuh seseorang demi cinta dan melarikan diri ke tempat ini. Kemudian, dia memiliki seorang putri. Kini setelah dia kehilangan istri dan putrinya, dia tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Dia bertekad untuk menguliti Sujian dan mencabut tendonnya. Melihat ini, Sujian terkejut dan segera mundur. Menghadapi Hanbo dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani menahan diri sama sekali. Dia segera menggunakan kartu asnya. Setelah dia bertepuk tangan, racun hijau tua dengan cepat keluar dan menyelimuti Hanbo dengan kekuatan yang kuat. Ini adalah racun yinki, yang sangat mematikan bagi manusia. Namun, api bisa menekan racun. Tekanan api di sekitar tubuh Hanbo telah mencapai tingkat yang mengerikan, sama seperti sarafnya yang tegang. Racunnya tidak bisa menembus apinya dan menyentuh tubuhnya. Sebaliknya, itu akan terbakar oleh api. Bahkan jika racunnya tidak dapat dibakar, itu hanya dapat digunakan sebagai energi asal surgawi biasa. Suara mendesing. Hanbo langsung bergegas ke depan Sujian dan meninju tanpa gerakan mewah apapun. Bang! Sujian menggunakan racun hijau untuk memblokirnya. Dalam sekejap, racun hijau itu meledak dan tubuhnya terlempar. Namun, dengan racun hijau yang menetralkan dampaknya, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Pergi! Setelah membuat jarak di antara mereka, Sujian berteriak lagi. Dalam sekejap, tiga ular hijau berbisa meraung. Setiap ular memiliki panjang hampir seribu kaki, dan sangat menakutkan. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit Hanbo yang bergegas mendekat. Melihat ini, Hanbo tidak mundur sama sekali. Dia pasti tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk melarikan diri. Hanbo berteriak dan berteriak, perubahan hati yang sejati. Ledakan! Tubuh Hanbo tiba-tiba meledak, dan auranya tiba-tiba meningkat. Kekuatan mengerikan itu sebenarnya 20% lebih banyak dari sebelumnya. Seseorang harus mengetahui apa arti dua tingkat bagi guru surgawi tingkat puncak tujuh. Setiap peningkatan sama sulitnya dengan naik ke surga. Setelah auranya melejit, Hanbo tidak mengelak sama sekali. Dia langsung bergegas menuju ketiga ular itu. Menghadapi ketiga ular berbisa itu, dia langsung menabrak mulut mereka yang berdarah. Di dalam ular berbisa, cahaya merah menyala melesat ke depan. Kemanapun ia lewat, api berkobar dengan ganas, dan seluruh ular berbisa itu hancur dari dalam. Mencicit-mencicit. Ular berbisa itu meraung kesakitan. Ketika cahaya api itu melewatinya, ia akhirnya tidak tahan lagi dan tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki meledak. Namun, total ada tiga ular berbisa. Setelah satu meledak, dua lainnya bergegas menuju Hanbo untuk menggigitnya. Menghadapi serangan menjepit dari kedua sisi, Hanbo menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba meninju dengan kedua tinjunya. Di saat yang sama, dia meraung. Api Gunung Purba Dalam sekejap, nyala api yang lebih merah keluar dari kedua tinju. Ukuran apinya tidak besar, dan terlihat kurang dari sepuluh kaki. Ia tidak bisa dibandingkan dengan ular raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Namun, ketika dua api merah tiba di depan dua ular berbisa dan ular itu hendak menelannya, perubahan tiba-tiba terjadi. Kedua api itu langsung meledak. Cahaya kuning kemerahan yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh sisi timur kota. Bahkan sisi paling utara kota berguncang hebat. Gelombang udara yang mengerikan menyapu dalam sekejap. Mencicit. Ceritan kedua ular berbisa itu bahkan teredam oleh ledakan tersebut. Dengan ledakan keras, kedua ular berbisa itu benar-benar menjadi ketiadaan. Suara mendesing. Hanbo bergegas menuju Zhu Jian lagi. Sudut mulutnya berdarah. Ledakan tadi terlalu dekat dengannya. Dia juga terluka akibat ledakan tersebut. Namun, dia tidak peduli. Yang benar-benar dia pedulikan adalah apakah dia bisa mencabik-cabik Zhu Jian untuk membalaskan dendam putrinya. Ketiga ular berbisa itu tersebar. Di kejauhan, Zhu Jian juga sama. Dadanya terasa berat, dan napasnya kacau. Melihat Hanbo bergegas ke arahnya, pikiran Zhu Jian semakin kacau. Menghadapi Hanbo seperti ini, auranya benar-benar tertekan. Dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Ledakan atribut api membuatnya mustahil untuk melarikan diri dalam jarak sedekat itu. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dia tidak ingin mati, jadi dia lari dan berteriak keras. Wang Che, bantu aku membunuhnya, dan aku akan memberimu setengah dari harta keluarga Zuku. 1304. Begitu dia mengatakan itu, Wang Che, yang berada jauh, terkejut. Wang Che dan Liang Fan belum berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Setelah mendengar perkataan Zhu Jian, Wang Che juga memiliki sesuatu di dalam hatinya. Setengah dari harta keluarga Zhu. Keluarga Zhu memiliki banyak hal baik, yang dapat dilihat dari daftar sebelumnya. Jika dia bisa mendapatkan setengahnya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, saat mentalitas Wang Che sedang goyah, Han Bo yang mengejarnya juga meraung dan berteriak, siapapun yang bisa membantuku membunuh Zhu Jian, aku akan memberimu semua harta keluarga Han. Begitu dia mengatakan itu, Wang Che dan Liang Fan terkejut dan tercengang. Semua propertinya. Sepertinya Han Bo benar-benar gila. Namun, mereka benar-benar tergoda. Setelah mendengar kata-kata Han Bo, mata Zhu Jian hampir keluar. Dia sekarang sangat menyesal. Mengapa dia harus memasukkan senjata kelas tujuh itu ke dalam daftar? Kalau tidak, banyak hal tidak akan terjadi. Namun, tidak ada penyesalan di dunia ini. Zhu Jian juga tahu betapa menggodanya kata-kata Han Bo kepada dua orang di kejauhan. Demi keuntungan, mereka bisa melepaskan keluhan mereka sebelumnya. Ini terlalu umum di jurang neraka. Benar saja, Wang Che dan Liang Fan segera meraung dan berteriak, Han Bo, aku akan membantumu. Saat mereka berbicara, Wang Che dan Liang Fan bergegas maju dan dengan cepat bergegas menuju Zhu Jian. Keduanya membantu Han Bo pada saat yang sama, tetapi mereka masing-masing hanya bisa mendapatkan setengah dari properti. Faktanya, itu sama dengan kondisi Zhu Jian. Namun, masalah utamanya adalah jika mereka membunuh Zhu Jian, itu sama dengan membunuh keluarga Zhu. Saat itu, mereka masih bisa membagi harta keluarga Zhu. Dengan cara ini, hanya keluarga Wang dan keluarga Liang yang tersisa di seluruh kota utara. Melihat Wang Che dan Liang Fan bergegas maju pada saat yang sama, Zhu Jian semakin ketakutan. Dia segera meraung, bantu aku membunuh Han Bo, dan aku akan memberimu semua harta bendaku. Begitu dia mengatakan itu, Wang Che dan Liang Fan tercengang. Namun, mereka tidak memilih untuk berubah pikiran dan tetap terbang menuju Zhu Jian. Jika mereka terus berubah pikiran, itu akan sangat merepotkan. Terlebih lagi, bukankah sama saja tidak peduli siapa yang mereka bunuh. Setelah menghancurkan keluarga Zhu, mereka masih bisa mendapatkan teknik khusus keluarga Zhu. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki keluarga Han. Segera, cahaya menyala di tangan Liang Fan, dan dua pisau pendek muncul. Lalu, dia melambaikan tangannya ke udara. Meskipun jaraknya hampir 3000 meter dari Zhu Jian, dua bila angin jauh lebih cepat daripada Zhu Jian. Benar sekali, Liang Fan adalah guru surgawi dengan atribut angin. Namun, setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, keuntungan dari guru surgawi angin tidak terlalu besar. Bagaimanapun, semua orang bisa terbang, dan guru surgawi angin menjadi jauh lebih biasa-biasa saja. Namun, tidak peduli seberapa biasa-biasa saja itu, itu masih merupakan kekuatan puncak tingkat ketujuh yang asli. Zhu Jian, yang sedang berlari menyelamatkan nyawanya, melihat dua bila angin datang ke arahnya, dan semua otot di tubuhnya menegang. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa dengan paksa berbalik dan melepaskan dua aliran racun hijau untuk memblokir bila angin. Di saat yang sama, tangannya yang lain menamparkan Han Bo. Bang! Kekuatan bila angin dan Han Bo mengenai tubuh Zhu Jian secara bersamaan. Dia bisa menahan kekuatan bila angin, tapi kekuatan Han Bo terlalu kuat. Zhu Jian memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya langsung terlempar. Dalam proses dikirim terbang, Zhu Jian dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincinnya dan menelannya. Kemudian, dia mengumpat dengan keras, Liang Fan, kamu bajingan. Saya biasanya memiliki hubungan yang baik dengan kamu, tetapi kamu benar-benar menyerang saya. Liang Fan mencibir ketika mendengar ini dan berkata dengan keras, Saudara Zhu, mengapa kamu harus mengatakan hal seperti itu ketika kita berteman? Jika posisi kita terbalik, bukankah kamu akan menyerangku? Anda, mata Zhu Jian penuh amarah, tapi dia tidak bisa melampiaskannya. Dia hanya bisa berlari dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, Liang Fan sudah menyerang. Jika Wang Che tidak menyerang, dia takut tidak bisa mendapat bagian. Benar saja, Wang Che langsung berteriak, Saudara Han, izinkan saya membantu Anda menyelesaikan semuanya. Setelah itu, sosok Wang Che melesat dan mencegat Zhu Jian dari arah lain. Di bawah serangan menjepit dari kiri dan kanan, Zhu Jian tidak punya tempat untuk melarikan diri. Segera, Wang Che akan menyusulnya. Namun, Wang Che tidak terlalu ingin menyusulnya. Akan berbahaya jika mereka terlalu dekat. Jika Zhu Jian ingin menyeret seseorang bersamanya sebelum dia meninggal, bukankah itu kerugian besar baginya? Keluarga Wang adalah yang terbaik dalam serangan Divine Sense. Khusus untuk Zhu Jian, yang melarikan diri dengan panik, serangan Divine Sense bahkan lebih sulit untuk dilawan. Tiba-tiba, mata Wang Che menjadi dingin. Segera, dua kekuatan yang tidak jelas dan tidak terlihat melesat dan langsung menuju ke antara alis Zhu Jian. Zhu Jian tidak menyadarinya sampai kedua kekuatan itu hanya berjarak 3 meter darinya. Dia tiba-tiba terbangun. Sebelumnya perhatiannya terfokus pada jarak antara dua orang yang mengejarnya. Ketika dia tiba-tiba menyadari serangan Divine Sense mendekat, dia segera ingin membela diri. Sayangnya, sudah terlambat. Bang! Tubuh Zhu Jian bergetar hebat, dan pikirannya menjadi kosong. Seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya dan berhenti dalam sekejap. Dia hanya bisa mengandalkan kelembaman untuk terbang ke depan. Namun, kekuatan spiritual Zhu Jian sangat kuat. Dalam sekejap, dia dengan paksa membersihkan ruang kosong itu. Tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya, dan cahaya di matanya berkumpul kembali. Dia ingin berlari ke depan. Namun, ini adalah pertarungan antara puncak level tujuh. Bahkan sesaat pun sudah cukup lama bagi seorang guru surgawi tingkat tujuh puncak. Saat Zhu Jian membuka matanya, rambutnya berdiri tegak. Dia menemukan sesosok tubuh telah tiba di belakangnya. Dia memaksa dirinya untuk berbalik dan melihat, tapi kebetulan melihat wajah Hanbo yang bengkok. Saya akan membunuh kamu. Hanbo meraung, dan kekuatan ledakannya meningkat hingga ekstrim. Saat Zhu Jian tidak berdaya, dia melayangkan pukulan ke kepala Zhu Jian. Bang! Gemuruh! Karena dampaknya, sebuah kawah besar terbentuk di tanah. Apa yang membuat Wang Che dan Liang Fan merinding adalah bahwa Zhu Jian sebenarnya tidak terhempas ke tanah oleh pukulan ini. Ini bukan karena kekuatan Zhu Jian, tetapi karena Hanbo dengan paksa meraih salah satu kaki Zhu Jian dan dengan paksa menariknya kembali. Meskipun tubuh Zhu Jian menarik Hanbo ke bawah, kekuatan Hanbo lebih kuat, dan dia benar-benar melawan kekuatan ini. Hanbo tergantung terbalik di udara. Pukulan tadi telah membuat wajahnya berantakan. Darah mengalir seperti aliran kecil. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Lengannya menghadap ke bawah. Jelas sekali, dia kehilangan kesadaran. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali ke arah yang lebih baik. Hanbo meraung lagi. Dia menarik tubuh Zhu Jian di depannya dengan tangan kirinya, lalu dia melemparkan tangan kanannya ke kepala Zhu Jian lagi. Gemuruh! Gelombang kejut yang sangat besar menyebar di udara. Pukulan ini mengenai sisi kepala Zhu Jian dengan keras. Tiba-tiba, mata Zhu Jian menjadi penuh darah, dan tubuhnya benar-benar kehilangan kekuatannya. Adegan ini membuat Wang Che dan Liang Fan sedikit mengernyit dari jauh dan menyipitkan mata. Namun, ini bukanlah akhir dari semuanya. Hanbo sepertinya sudah gila. Dia meraih leher Zhu Jian dengan tangan kirinya dan melemparkan tangan kanannya ke kepala Zhu Jian seperti cangkul. Dampaknya terus menyebar di udara. Darah Zhu Jian berceceran di mana-mana. Segera, seluruh kepalanya menjadi berantakan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah kepala. Kembalikan nyawa putriku. Kembalikan nyawa putriku. Hanbo dengan marah mengayunkan tinjunya saat dia meraum dengan marah. Ini berlangsung selama sepuluh napas penuh. Setelah pukulan yang tidak diketahui jumlahnya, Hanbo tiba-tiba menarik lengan kanannya ke belakang. Kemudian, sambil meraum, dia melayangkan pukulan terakhir ke kepala Zhu Jian. Bang! Aliran udara menyebar, dan kepala Zhu Jian langsung meledak dan menghilang. Darah menyembur ke seluruh wajah dan tubuh Hanbo. Namun, Hanbo tidak peduli sama sekali. Wajahnya masih garang seperti setan. Melihat pemandangan ini, Wang Che dan Liang Fan akhirnya menghela nafas lega. Masalahnya akhirnya selesai. Hanbo membalas dendam, Zhu Jian tewas, dan situasi di kota utara akhirnya akan berubah. Wang Che dan Liang Fan saling memandang dan bersiap terbang menuju Hanbo untuk melihat bagaimana properti itu akan dibagi. Ini juga alasan mengapa Wang Che dan Liang Fan memilih untuk berdiri di sisi Hanbo. Dengan cara ini, keduanya akan berada di pihak yang sama. Hanbo tidak punya hak untuk menarik kembali kata-katanya. Kalau tidak, dia tidak akan cocok untuk mereka berdua. Namun, saat mereka berdua terbang di tengah jalan, jeritan histeris tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Jeritan kejam ini membuat mereka berdua gemetar hebat dan segera berhenti. Keduanya memandang Hanbo dengan kaget. Mereka melihat wajah dan tubuhnya terbakar dan terkorosi. Seluruh tubuhnya dipenuhi racun hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya gemetar hebat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu adalah darah Zujian. Darah Zujian sangat beracun dan dimurnikan dengan energi Yin. Mereka sama sekali tidak mengetahui hal ini. Mereka melihat Hanbo yang sangat kesakitan segera melepaskan tangannya dan membiarkan tubuh Zujian terjatuh. Seluruh tubuhnya terkorosi, dan dia terus meratap di langit. Dia ingin mengambil pil dari cincinnya dan memakannya, tapi dia kehilangan kemampuan untuk menelan. Ah! Teriakan Zujian membuat orang merasa jijik. Itu menyebar ke seluruh kota timur dan bahkan ke kota utara, membuat orang-orang bergidik dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Hanbo, yang sangat kesakitan, mengulurkan tangannya ke arah Wang Che dan Liang Fan, jelas ingin mereka menyelamatkannya. Namun, Wang Che dan Liang Fan tidak berani melakukannya. Apalagi mereka tidak sabar menunggu Hanbo mati. Saat dia meratap dan meronta, setelah hanya sepuluh napas, di bawah tatapan Wang Che dan Liang Fan, Hanbo tidak bisa lagi bertahan. Dia tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya dan tubuhnya langsung jatuh. Sebentar lagi, kedua leluhur itu mati. 1305. Di tembok kota gerbang utara kota timur, Luan berdiri di atas dan melihat pemandangan di kejauhan. Matanya sedikit menyipit. Harus dikatakan bahwa semua yang terjadi hari ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Dia tidak tahu bahwa Zujian telah membunuh putri Hanbo, dia juga tidak menyangka bahwa Hanbo akan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Zujian. Dia juga tidak menyangka bahwa darah Zujian akan membunuh Hanbo. Baginya, ini semua adalah kejutan yang tidak terduga. Namun, tidak terlalu mengejutkan jika dipikir-pikir. Orang-orang ini telah melakukan banyak kejahatan, jadi wajar jika mereka menaruh dendam satu sama lain. Sekarang Zujian telah mati, akan lebih mudah untuk membunuh Zuzou Kuan. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu apakah Zuzou Kuan masih berada di jurang neraka. Jika tidak, itu akan merepotkan. Faktanya, Luan tidak terlalu terobsesi untuk membunuh Zuzou Kuan. Terlalu umum bagi pria untuk menindas wanita di dunia ini, apalagi seorang guru surgawi. Luan bahkan merasa mungkin ada pria di jurang neraka yang tidak melakukan apapun terhadap wanita. Jika dia ingin membunuh mereka, dia harus menghancurkan seluruh jurang neraka. Namun, mustahil baginya untuk melakukan itu sekarang. Yang dia lakukan hanyalah membantu Wang Wen. Sekarang Zujian telah meninggal, dia tidak perlu lagi tinggal di kota utara. Semua orang di kota utara berada dalam bahaya karena dia, jadi mereka tidak berani meninggalkan kota. Dia perlu berpindah kota agar dia bisa membunuh orang di luar kota. Berbalik, Luan tidak melihat lagi dan menghilang di atas tembok kota. Hari itu, Wang Che dan Liang Fan sangat cepat memanen kekayaan keluarga Su dan Han. Adapun orang-orang dari dua keluarga, mereka bergabung dengan dua keluarga lainnya setelah kehilangan leluhurnya. Segera, berita kematian Zujian dan Liang Fan menyebar ke seluruh kota utara dan juga ke kota-kota lain. Pada malam hari, Luan kembali ke halaman kumuh. Wang Wen, yang telah menunggu di halaman kumuh, melihat Luan kembali. Dia segera berlari keluar dan berkata, Zujian dan Han Bo sudah mati. Aku tahu, ekspresi Luan sangat tenang saat dia berkata dengan lembut. Wang Wen tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Luan dan bertanya dengan kaget, kamu melakukannya. Semua orang hanya tahu bahwa Zujian dan Han Bo telah mati, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Wang Wen tidak mendapat kabar apapun. Luan melirik Wang Wen dan berkata, saya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Saya hanya menghasut mereka untuk saling membunuh. Wang Wen tidak kecewa. Sebaliknya, dia malah lebih terkejut. Dia tidak menyangka masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Luan. Zujian sudah mati. Zujian, dia, tubuh Wang Wen gemetar saat dia memandang Luan dengan penuh semangat. Aku pergi mencarinya. Luan menatap Wang Wen dan berkata dengan lembut, aku juga telah menginterogasi orang-orang dari klansu. Zuzou Kuan tidak berada di jurang neraka, namun bersembunyi di kediamannya di Kekaisaran Awan Selatan. Mereka tidak tahu di mana Zuzou Kuan tinggal, jadi tidak mungkin mereka menemukannya dalam waktu singkat. Wang Wen tertegun, lalu wajahnya berubah jelek. Dia berkata, dengan kata lain, tidak ada harapan untuk balas dendam. Kecuali Anda dapat menemukan Zuzou Kuan, saya tidak dapat melakukan apapun. Luan memandang Wang Wen dan berkata, masih ada hal lain yang harus kulakukan. Aku tidak bisa menundanya begitu saja karena masalah ini. Hati Wang Wen sakit. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Luan telah berbuat banyak untuknya. Itu sudah merupakan hadiah dari surga. Jika bukan karena Luan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengundang guru surgawi tingkat 7 untuk membantunya membalas dendam. Jangan khawatir, bukan hanya kamu yang ingin membunuh Zuzou Kuan. Luan berkata, Zuzou Kuan sudah mati. Zuzou Kuan tidak memiliki dukungan. Zuzou Kuan pasti akan ada musuh yang mengejarnya. Hanya saja aku akan meninggalkan kota utara, dan aku tidak akan membawamu bersamaku. Aku akan mengirimmu keluar sekarang. Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Dengan itu, Luan membuka susunan transfer. Susunan transfer ini hanya bisa mengarah ke kota kedatangan elang. Adapun kemana Wang Wen akan pergi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wang Wen memandang Luan. Melihat Ria yang terlihat lebih muda darinya, hatinya dipenuhi perjuangan. Dalam hatinya, dia sangat ingin berada di sisi Luan. Dia merasa jika dia bisa tetap berada di sisi pria ini, kehidupan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, hingga saat ini, dia masih belum mengetahui nama pihak lain tersebut. Sikap tegas pria ini juga mengatakan padanya bahwa dia tidak akan membawanya pergi. Terima kasih, Tuan Muda. Wang Wen hanya bisa membungkuk dan berkata, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Muda. Dengan itu, Wang Wen berbalik dan memasuki barisan transfer, menghilang dari jurang neraka. Melihat Wang Wen pergi, Luan juga menghela nafas lega dan menutup susunan transfer. Kota Utara akan berada dalam kekacauan, yang akan menunda budidayanya. Selain itu, setelah tinggal di Kota Utara selama jangka waktu tertentu, dia juga memahami bahwa tidak ada Guru Surgawi Level 7 yang bertarung di arena neraka Kota Utara. Jika dia ingin bertarung dengan Guru Surgawi Level 7, dia hanya bisa pergi ke jantung neraka. Namun, Luan tidak ingin pergi ke jantung neraka sepagi ini. Setelah bertarung dengan Gao Wei dan Wang Meng, dia merasa bahwa dia telah bertarung terlalu sedikit dengan Master Surgawi Level 7. Jika dia terburu-buru pergi ke arena, dia hanya akan kehilangan nyawanya. Dia perlu bertarung dengan lebih banyak Master Surgawi Level 7 dan beradaptasi sepenuhnya sebelum dia bisa pergi. Maka, Luan memulai perjalanannya di jurang neraka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian, di jurang neraka, di Gurun Tak Berujung, seorang pria parubaya terus-menerus mengayunkan tinjunya. Tinjunya sepertinya hanya memiliki kekuatan tubuhnya dan tidak memberikan dampak apapun. Namun, itu sebenarnya adalah jenis keterampilan bertarung khusus. Perubahan antara kenyataan dan ilusi, serta perubahan kekuatan, akan membuat musuh tidak siap. Penekanan pria ini pada pertarungan jarak dekat jauh melebihi guru Surgawi lainnya pada level yang sama, hingga menjadi obsesi. Hah! Hah! Pria itu dengan cepat meninju. Gerakannya bersih dan rapi, dan kecepatannya semakin cepat. Segera, teknik tinju itu begitu cepat hingga kabur, dan bahkan tubuh pria itu pun sama. Meski tanah di sekitarnya tidak meledak, namun serangkaian ledakan dahsyat terdengar di udara sekitarnya, seolah-olah ruang itu akan terkoyak. Alasan mengapa dia ingin berlatih di gurun sangatlah sederhana. Ada terlalu banyak batasan saat berlatih di kota, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, jika dia membunuh seseorang, dia akan diselidiki oleh penguasa kota. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Setiap kali dia berlatih, dia akan datang ke sini. Mengenai masalah keamanan, tidak ada yang datang untuk mencari masalah dengannya. Bang! Akhirnya, pria itu melancarkan pukulan terakhirnya. Gelombang udara muncul secara acak, meledak di kejauhan. Kekuatan ini sangat terkonsentrasi, tidak seperti serangan guru surgawi lainnya yang berukuran ratusan meter atau bahkan ribuan meter. Kekuatan ini hanya setebal lengan. Untuk bisa mengendalikan kekuatan sedemikian rupa, cukup dengan melihat seberapa kuat kekuatan itu. Hu, pria itu berhenti dan menghela nafas panjang. Setelah serangkaian pukulan, bukan saja dia tidak lelah, tetapi tubuhnya juga memanas. Pikirannya disegarkan, dan tubuhnya mencapai puncaknya. Hu! Tiba-tiba, hembusan angin bertiup hingga menyebabkan tubuh pria tersebut gemetar. Ekspresinya jelas terkejut, dan dia berbalik untuk melihat. Di gurun yang gelap, ribuan meter jauhnya, sesosok tubuh hitam berjalan selangkah demi selangkah dari arah angin. Pria itu mengerutkan kening dan menoleh, membiarkan dirinya melihat lebih jelas. Orang itu adalah seorang pemuda, mengenakan pakaian hitam. Rambutnya tidak panjang, dan langkahnya ringan serta mantap. Pria itu terkejut. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kita harus tahu bahwa yang paling dia benci adalah diganggu saat dia sedang berlatih. Dia mengerutkan kening, dan dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan Yuan Surgawi murni melesat langsung ke arah sosok yang berjarak ribuan meter. Suara mendesing. Meski kekuatan ini tidak besar, dan dibuang begitu saja, namun kekuatan pria itu sangat kuat. Guru Surgawi alam rendah pasti tidak akan mampu menahannya. Adapun sosok muda berkulit hitam ini, tidak terkecuali. Namun, saat pria itu hendak menoleh dan berhenti melihat, kekuatan mencapai sosok hitam yang jaraknya ribuan meter, dan sosok hitam itu benar-benar bergerak. Sosok hitam itu mengangkat tangannya, dan kecepatannya benar-benar mampu mengejar kekuatan Yuan Surgawi. Dia mengayunkan telapak tangannya dari dalam keluar, menamparkan kekuatannya ke arah yang berlawanan. Gemuruh. Kekuatannya langsung dikirim terbang, dan menghantam gurun jauh, membuat suara yang sangat besar. Bahkan tanah pun berguncang. Pria itu jelas terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan lawan berada di ranah yang sama dengannya. Dia semakin mengerutkan kening, dan akhirnya berbalik menghadap sosok hitam di kejauhan. Saat ini, sosok hitam itu akhirnya berhenti. Siapa kamu? Pria itu mengerutkan kening dan berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Sosok hitam di kejauhan mengangkat kepalanya sedikit, memandang pria itu, dan berkata, saya di sini untuk membunuh. 1306. Gurun itu sunyi. Setelah suara itu menyebar, pria kekar itu awalnya tertegun. Lalu, dia tertawa dan menunjuk pemuda di kejauhan. Anda. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang lawannya dengan tenang. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah bertarung melawan tujuh master surgawi level tujuh. Enam dari guru surgawi tingkat tujuh dibunuh olehnya, dan satu lolos dengan luka-luka. Lawannya terlalu kuat dan dia tidak bisa menghentikannya. Setelah tujuh pertarungan, hasil Luan juga tidak bagus. Dia terluka parah dalam empat pertempuran, dan dia pulih dengan cepat karena perawatan Yao. Dalam salah satu dari empat pertempuran, dia diancam akan dibunuh. Itu adalah pertarungan di mana lawannya melarikan diri, dan dia hampir mati. Namun, itu juga karena pertempuran terus-menerus selama setengah bulan inilah dia menjadi lebih akrab dengan pertarungan melawan master surgawi level tujuh. Perasaan aslinya juga muncul kembali. Sudah empat bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat tujuh, tetapi Luan masih belum bisa menyentuh penghalang tingkat menengah tujuh. Atau lebih tepatnya, dia masih jauh dari itu. Namun, dia merasa telah membuat beberapa kemajuan di alam guru surgawi tingkat tujuh awal. Setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, selama dia bisa merasakan kekuatannya meningkat, itu luar biasa. Namun, Luan memiliki tiga roda takdir. Meskipun dia hanya berada di alam guru surgawi tingkat tujuh tengah, kekuatan sebenarnya sangat dekat dengan alam guru surgawi tingkat tujuh tengah. Di kejauhan, ketika pria berotot itu melihat pemuda itu tidak menjawab, kerutan dikeningnya semakin dalam. Dia berteriak, berhentilah berpura-pura. Aku baru saja selesai melakukan pemanasan dan sudah lama tidak bertarung. Biarkan aku menggunakan kemampuan bertarungku untuk mengambil nyawamu. Setelah dia selesai berbicara, tubuh pria kekar itu tiba-tiba menegang. Dalam sekejap, gelombang udara meledak. Ini adalah energi asal surgawi yang murni, tanpa dukungan energi lain. Namun, energi ini saja hampir setara dengan kekuatan Wang Meng. Bang! Pria kekar itu tiba-tiba menembak. Saat dia terbang, tubuhnya ditutupi cahaya kemasan. Lapisan baju besi yang tidak tebal atau tipis menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan pria kekar itu berada di alam guru surgawi tingkat tujuh tengah, namun dia sangat dekat dengan alam guru surgawi tingkat tujuh akhir. Meskipun dia adalah master surgawi atribut logam, baju besi ini bukanlah kekuatannya. Itu adalah armor level tujuh. Dengan peralatan pertahanan ini, dia bisa menggunakan keterampilan tempurnya dengan lebih tidak hati-hati. Itu juga salah satu kartu trufnya untuk dimenangkan dalam pertarungan jarak dekat. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya dengan kecepatan begitu cepat, Luan menyipitkan matanya dan tatapannya menjadi sangat dalam. Namun, dia belum siap memasuki alam dewa iblis. Sebaliknya, dia ingin mengandalkan kekuatannya saat ini untuk melawan-lawannya. Dia baru saja melihat skill bertarung pihak lain, dan itu memang sangat kuat. Selain itu, pihak lain ingin menggunakan skill bertarung padanya, jadi dia tentu ingin mencobanya. Bang! Luan segera bergegas menuju pihak lain. Saat dia bergerak, pria berotot itu langsung merasakan kekuatannya. Baik dari segi kekuatan atau kecepatan, lawannya bahkan tidak berada di peringkat pertengahan peringkat ketujuh, yang membuatnya semakin percaya diri. Dengan dukungan keterampilan tempurnya, dia bahkan bisa melawan tier tujuh tahap akhir, apalagi tier tujuh tahap awal. Jarak tiga kilometer terlalu pendek bagi guru surgawi tingkat tujuh. Mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk menggunakan teknik surgawi untuk menyerang. Namun, keduanya tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka berdua bergegas menuju satu sama lain. Ini mengejutkan pria kekar itu, tapi itu membuatnya semakin bahagia. Karena lawannya memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, tidak mungkin dia kalah. Suara mendesing. Saat jarak keduanya kurang dari seratus meter, pria berotot itu tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya. Dalam sekejap, piringan logam terbang keluar. Ujung tajam dari cakram itu terbang menuju kepala Luan. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Luan. Kemudian, yang mengejutkan pria berotot itu, pemuda itu benar-benar mengulurkan tangannya untuk mengambil dis tersebut. Jika dia melakukan itu, tangannya pasti akan dipotong. Namun, tangan Luan tidak dipotong. Dia tidak mengambil dis itu secara langsung. Telapak tangan kanannya tertutup lapisan es. Saat dia menyentuh piringan itu, dia menariknya ke belakang, berbalik dan meminjam kekuatan momentum ke depan piringan itu. Setelah berbalik, dia dengan cepat melemparkan cakram itu ke arah pria berotot itu. Kecepatannya lebih cepat, kekuatannya lebih besar, jarak keduanya kurang dari 400 meter. Melihat hal tersebut, pria berotot itu kaget. Dia buru-buru bersandar dan mengangkat tangannya pada saat bersamaan. Dia langsung meminjam kekuatan cakram dari bawah dan mengirimkannya terbang. Bang! Cakram itu dikirim terbang secara diagonal ke langit. Ketika pria berotot itu berdiri lagi, Luan sudah bergegas ke depannya. Bang! Luan menghentakkan kakinya, langsung mengincar dada pria berotot itu. Pria berotot itu baru saja berdiri dan tidak mampu melakukan gerakan mengelak. Dia hanya bisa menggunakan lengan kirinya untuk menahan kaki Luan. Saat kakinya mendarat di armornya, momentum ke depan tubuhnya tiba-tiba terhenti. Namun, pertahanan target tunggal atribut logam adalah yang terkuat. Selain itu, armor kelas 7 ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan kekuatan. Lengan kiri pria berotot itu tidak mati rasa sama sekali. Dia segera mengayunkan tinju kanannya, lengannya yang tebal dan kokoh menghantam kepala lawannya. Pak! Telapak tangan kiri Luan membentur lengan kanan lawannya. Terlepas dari tinggi atau ukuran tubuhnya, dia lebih rendah dari lawannya. Lengan lawannya lebih tebal dari kakinya. Dia hanya bisa menghilangkan kekuatan dan menghindar. Tapi ini tidak berarti Luan tidak bisa melakukan serangan balik. Kenyataannya, serangan Luan tidak berhenti sesaat pun. Setelah memblokir serangan lawannya, tubuh Luan sekali lagi mendekat. Dia sudah berada di sisi lawannya. Tinju kanannya terayun ke arah rusuk samping lawannya, mengincar bagian terlemah dari armornya dan menghilangkan kilawannya. Namun, teknik bertarung pria berotot ini juga sangat kuat. Selain itu, kecepatannya lebih cepat dari Luan. Lengan kirinya, yang bergerak kemudian tetapi tiba lebih dulu, langsung memblokir tangan kanan Luan. Di saat yang sama, dia dengan paksa menarik lengan kanannya ke belakang dan menggunakan siku kanannya untuk memukul bagian belakang kepala Luan. Jika bagian belakang kepalanya dipukul, akibatnya tidak terbayangkan. Luan segera mencondongkan tubuh ke depan, bagian atas tubuhnya berputar ke samping untuk menghindari siku tahan lawannya. Di saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah kepala pria berotot itu. Pria berotot itu kembali tercengang. Saat ini, tangannya sudah digunakan dan dia tidak bisa segera menariknya. Saat dia melihat tendangan ini datang, dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa bersandar untuk menghindari tendangan ini. Namun, saat pria berotot itu bersandar, tubuh Luan segera mengikuti dan berputar di udara. Tangan kirinya menekan bahu kanan pria berotot itu. Di saat yang sama, siku kanannya menghantam dada pria berotot itu dengan keras, menekan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Bumi berguncang hebat dan tanah retak. Tubuh Luan benar-benar menghempaskan tubuh pria berotot itu ke tanah. Segera, kerikil dan debu beterbangan. Namun, di mata kedua orang itu, semuanya seolah berhenti dan berjalan sangat lambat. Pria berotot itu dilindungi oleh baju perangnya dan tidak menderita luka apapun. Namun, dijatuhkan ke tanah oleh seorang pemuda adalah sebuah penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tiba-tiba, pria berotot itu mengulurkan tangannya dan meraih bahu Luan. Di saat yang sama, dia mengangkat lututnya, ingin menggunakan kekuatannya untuk membunuh lawannya. Namun, bagaimana Luan bisa membiarkan lawannya memegang bahunya? Tubuhnya berputar setengah lingkaran di udara dan langsung menghindari cengkeraman lawannya. Setelah itu, dia datang ke belakang pria berotot itu dan menendang punggung pria berotot itu dengan sekuat tenaga. Bang! Tubuh pria berotot itu langsung terlempar seperti bola besar. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan membuat jurang yang dalam sebelum berhenti. Ah! Pria berotot itu berdiri dan berteriak dengan marah. Setelah dikalahkan oleh pemuda ini berulang kali, amarahnya meledak sepenuhnya. Melihat kemarahan lawannya, Luan menjadi lebih tenang. Tadi, pria berotot itu jelas-jelas meremehkannya, jadi dia tidak menggunakan skill bertarung apapun saat menyerang. Meskipun Luan memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya, dia tidak melakukannya. Dia ingin menguji kemampuan bertarung lawannya. Luan berdiri tegak di tempat dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk pria berotot di kejauhan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, gunakan keterampilan bertarungmu. Pria berotot itu tertegun dan kemudian menjadi semakin marah. Dia tiba-tiba meninju dadanya dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, cahaya buram muncul di sekitar pria berotot itu. Cahaya ini berjarak tiga inci dari pria berotot itu. Itu sepenuhnya menyelimuti tubuh Luan dan membentuk orang transparan yang lebih besar. Setelah itu, pria berotot itu meraung lagi. Namun, kali ini, suara gemuruh itu bukanlah suara manusia. Itu seperti auman binatang purba. Gelombang suara meledak dan tanah di sekitar ribuan kaki segera meledak. Luan segera terbang ke udara dan berdiri di sana memandangi lawannya di tanah. Apakah ini bentuk sebenarnya dari keterampilan bertarungnya? Tekanan besar menyelimuti seluruh area. Bahkan kekuatan Luan terpengaruh dan berkurang banyak. Luan tidak menyangka keterampilan bertarung ini memiliki konsep yang begitu kuat. Sepertinya skill bertarung ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ledakan. Di tengah puing-puing di langit, pria berotot itu langsung melompat dari tanah dan bergegas menuju Luan di udara. Kecepatan lawannya sangat cepat. Dia telah sepenuhnya mencapai tingkat guru surgawi tingkat tujuh tahap akhir. Mata Luan menjadi dingin. Saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, sepasang pupil merah muncul. Dalam sekejap, aura kematian yang mengerikan muncul dan sepenuhnya menghilangkan tekanan konsep di sekitarnya. Menghadapi pria berotot yang berlari ke arahnya, Luan tidak mundur. Dia segera menarik kembali lengan kanannya dan mengayunkannya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Kekuatan destruktif meledak di udara, langsung melanda seluruh daratan. 1307 Tanah meledak lagi, dan kali ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Tinju kedua belah pihak bertabrakan secara langsung, dan saat mereka bersentuhan dengan kekuatan satu sama lain, mereka berdua terbang mundur. Gemuruh! Tubuh transparan besar pria berotot itu terbang mundur, dan setelah menghantam tanah, dia membenamkan tangan dan kakinya ke tanah untuk menghentikan tubuhnya. Meski begitu, dia terbang sejauh 300 kaki. Di sisi lain, Luan tidak lebih baik, dan dia terbang lebih jauh lagi. Bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan lawannya, dan daya tahan tubuhnya juga tidak sebaik lawannya. Meski begitu, ia tetap memilih bertarung langsung dengan lawannya. Faktanya, hanya berdasarkan kecerobohan lawannya terhadap Luan, dia punya banyak cara untuk membunuhnya secara langsung. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti bisa melukainya dengan parah. Misalnya, dia bisa langsung menggunakan duri es dalam jumlah besar di saat-saat terakhir, dan dengan kelembaman lawannya, dia tidak akan bisa berhenti sama sekali. Di mata Luan, perilaku sembrono seperti ini adalah bunuh diri. Namun, Luan tidak melakukan itu, karena dia sangat menyayangi lawannya. Alasannya sangat sederhana, semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin sedikit orang yang mempelajari pertarungan jarak dekat. Tidak mudah menemukan seseorang yang bisa fokus bertarung dengannya, dan dia tidak ingin mengakhirinya begitu cepat. Teknik kembali ke surga dengan cepat menyembuhkan luka Luan, dan mati rasa di lengan kanannya dengan cepat meredah. Setelah pria berotot di kejauhan bangkit dari tanah, dia memandang Luan dengan kaget, karena dia tidak menyangka bahwa hanya seorang guru surgawi tingkat tujuh yang mampu meletus dengan kekuatan seperti itu. Mengaum. Tiba-tiba, pria berotot itu meraung lagi, dan bergegas menuju Luan lagi. Batu-batu besar di langit sepertinya menghentikan gerakannya, dan dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Luan. Bang. Luan segera mundur, dan tidak menghadapinya secara langsung. Setelah pukulan pria berotot itu meleset, dia segera menindak lanjutinya, dan dengan cepat menyerang Luan dengan tangan dan kakinya. Kali ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh pria kekar itu akhirnya tampak memiliki kekuatan yang mirip. Luan menyadari bahwa sulit menilai kekuatan lawannya. Misalnya, kekuatan tangan dan kakinya tidak dapat dibedakan berdasarkan persepsi, karena tidak ada sedikitpun kekuatan yang keluar. Penyebab paling mungkin dari situasi ini adalah ruang buram tiga inci di sekitar pria berotot itu. Sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan bagi Luan, itu memang masalah yang sangat merepotkan. Bang. 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 Dalam sekejap mata, tiga puluh gerakan telah diluncurkan. Separuh serangan berhasil dihindari oleh Luan, sementara separuh lainnya telah melakukan kontak dengan tubuhnya. Luan tidak dapat mengetahui situasi sebenarnya lawannya untuk sementara waktu dan membuat tiga penilaian yang salah. Namun, dengan respon Luan yang tepat waktu, tidak banyak konsekuensi yang timbul dan dia hanya menderita luka ringan. Meskipun kemampuan adaptasi Luan sangat kuat, dalam tiga puluh gerakan ini, dia benar-benar ditekan oleh pria kekar itu. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah, dan sebenarnya dikejar sejauh lebih dari dua ribu kaki. Pada langkah ke-31, mata Luan berubah. Mereka menjadi lebih dalam dan jelas. Bang. Setelah Luan dengan cepat memblokir serangan lawan, dia melakukan serangan balik untuk pertama kalinya. Alih-alih mundur, dia malah menutup jarak di antara mereka. Sebelum lawan sempat bereaksi, dia melayangkan pukulan ke tulang rusuk pria berotot itu. Meskipun pria berotot itu tidak menyangka lawannya akan melakukan serangan balik secara tiba-tiba, kecepatan dan kecepatan reaksinya lebih cepat daripada Luan. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, dia langsung melayangkan pukulan ke kepala Luan. Luan telah mengangkat lengan kanannya untuk memblokir, dan tinju kirinya masih dengan kuat diarahkan ke tulang rusuk lawan. Ledakan. Pukulan pria berotot itu kuat, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk langsung mengenai lengan kanan Luan. Seketika, lengan kanan Luan mati rasa, dan tubuhnya langsung terlempar. Ledakan. Tubuh Luan menghantam batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan pria berotot itu tidak memberi kesempatan pada Luan untuk mengatur nafas. Dia sekali lagi meluncurkan rentetan serangan. Dalam waktu singkat, 30 gerakan telah berlalu. Dalam 30 gerakan ini, serangan Luan tidak hanya tidak berkurang, bahkan meningkat. Bang! Ukulan lain mendarat dengan keras di lengan pertahanan Luan, dan tubuh Luan langsung terlempar. Setelah menabrak batu besar di udara, dia mendarat di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah serangkaian serangan, pria berotot itu tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menghela nafas panjang. Seluruh tubuhnya rileks, dan matanya dipenuhi kenikmatan. Sudah lama sekali sejak dia melakukan pertarungan jarak dekat yang memuaskan. Di masa lalu, semua pertarungannya adalah serangan jarak jauh, atau dia dan guru surgawi jarak jauh akan saling mengejar. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia bertarung sepuasnya dengan tangan dan kakinya. Pertarungan semacam ini jauh lebih nyaman daripada pemanasan dan latihan. Dia merasa seolah seluruh otot dan tulangnya telah terbuka. Ah! Pria berotot itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak keras, seolah seluruh energi di tubuhnya telah terlepas. Pada saat ini, Luan, yang berada 2000 kaki jauhnya, meletakkan tangannya di depannya, dan dengan cepat mengatasi rasa mati rasa di lengannya dengan teknik kembali ke surga. Nak, kamu benar-benar mampu. Pria berotot itu tiba-tiba menatap Luan dan berteriak, aku sebenarnya menyukaimu. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengikutiku? Luan tidak menjawab. Setelah sedikit terengah-engah, dia berdiri tegak dan memandang pria berotot itu dengan tenang dari jauh. Pria berotot itu sedikit tertekan saat melihat pihak lain tidak berbicara. Anak ini seperti ini saat dia datang, dan itu membuatnya sangat tidak bahagia. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba membeku dan menatap wajah lawannya dengan mata terbuka lebar. Sesuatu telah salah. Sesuatu telah salah. Dibandingkan dengan semua pertarungan sebelumnya, jelas ada sesuatu yang salah dengan anak ini, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Apa itu? Pria berotot itu mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah tiga nafas, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tiba-tiba menatap Luan dengan mata terbuka lebar. Dia akhirnya tahu apa yang tidak berubah. Itu adalah sorot matanya. Mata anak ini tidak berubah dari awal sampai akhir. Saat semua orang sedang bertarung, mata mereka akan menunjukkan relaksasi dan kepercayaan diri jika mereka menghancurkan lawannya. Jika mereka bukan tandingan lawannya, mata mereka akan menunjukkan kecemasan dan kepanikan. Jika keduanya serasi, mata mereka akan menjadi sangat serius. Namun, mata anak ini tidak berubah dari awal hingga akhir. Dia masih setenang saat pertama kali tiba, dan bahkan sampai sekarang pun tetap sama. Setelah Luan meletakkan tangannya, dia mengepalkan tinjunya dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap lawannya dengan dingin. Kamu sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, Luan akhirnya berkata di depan mata lawannya yang tercengang, tapi aku akan tetap membunuhmu. Lawannya tercengang ketika mendengar ini, lalu dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras, Nak, kamu ditekan olehku sampai kamu bahkan tidak bisa melawan, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu akan membunuhku. Luan tidak menjawab, dan pria berotot itu berhenti tertawa setelah tiga kali. Dia melihat sepasang mata merah lawannya, dan rasa dingin muncul dari hatinya. Dia tidak tahu kenapa wajahnya menjadi kaku, dan dia tidak bisa tertawa lagi. Bang! Dalam sekejap, sosok Luan meledak dan bergegas menuju pria berotot itu. Melihat lawannya bergegas ke arahnya, pria berotot itu panik tanpa alasan. Intuisinya, yang berada di ambang kematian selama bertahun-tahun, memberitahunya bahwa dia harus lari. Tapi, dia benar-benar tidak bisa meyakinkan dirinya untuk melarikan diri. Kekuatan lawannya sebanding dengan level ketujuh tingkat menengah sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Suara mendesing. Ketika Luan bergegas ke ketinggian 500 kaki di depannya, dia sudah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Luan mendekat dengan cepat, dan aura kematian yang terpancar dari sepasang mata merahnya membuat pria berotot itu bergidik. Aura kematian ini telah menekan kekuatannya sebesar 20%, dan sekarang dia takut hal itu akan semakin menekannya. Suara mendesing. Luan melontarkan pukulan, langsung menuju kepala pria berotot itu. Pria berotot itu segera mengangkat tinjunya untuk menemui tangan Luan. Kali ini, dia menggunakan tinju sungguhan. Namun, suara mendesing. Pria berotot itu merasa telah menggunakan kekuatan yang salah, dan dia langsung kehilangan keseimbangan. Dia terkejut, dan tubuhnya bergegas menuju Luan. Saat dia hendak melambaikan tangan kirinya untuk menamparkan lawannya yang berada lebih dekat dengannya, lutut kanan Luan terbanting ke kanan, mengenai pergelangan tangan lawannya terlebih dahulu. Di saat yang sama, kaki kirinya ditendang keluar, langsung menuju dagu pria berotot itu. Pria berotot itu merasakan kekuatan kaki kiri lawannya sangat kuat, dan kemungkinan besar tendangannya akan mematahkan kekuatan tak kasat mata yang ada di depan dagunya. Dia segera menundukkan kepalanya dan mengganti menggunakan dahinya untuk memukul tendangan lawannya. Namun, itu masih palsu. Dahinya memang mengenai kaki Luan, tapi Luan menggunakan kekuatan lutut dan kaki kanannya untuk mendorong tubuh bagian atas ke depan. Tangan kanannya yang bebas dipenuhi kekuatan, dan matanya bersinar dingin. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju kepala pria berotot itu yang terbuka. Bang! Sebuah pukulan keras langsung meledak ke ruang kabur pria berotot itu, mengarah ke bagian belakang kepalanya. Pria berotot itu tidak bisa mengelak, dan pukulannya mendarat di bagian belakang helmnya. Weng! Meskipun pukulan ini tidak menghancurkan armor pria kekar itu, bagian belakang kepalanya terlalu lemah. Guncangan besar itu langsung membuat pria kekar itu merasa pusing. Namun pertahanannya memang cukup kuat. Dia benar-benar menahan keterkejutannya dan tidak membiarkan dirinya menjadi linglung. Segera, lengan pria berotot itu terayun ke depan, ingin membuang tubuh Luan. Gerakan ini kelihatannya cepat, tapi itu adalah tipuan tanpa kekuatan apapun. Dia menyesatkan Luan untuk bertahan, sehingga dia bisa menggunakan kedua tangannya untuk meraih tulang rusuk Luan, dan dengan kuat memenjarakan lawannya. Namun, Luan tidak tertipu oleh tipuannya. Sebaliknya, Luan bahkan tidak berusaha membela diri, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini adalah tipuan tanpa ancaman. Dia meraih kepala pria berotot itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan seluruh tubuhnya meletus lagi. Memanfaatkan fakta bahwa pria berotot itu masih pusing dan lemah, Luan mengangkat kedua lututnya sekuat tenaga, dan membantingnya ke hidung dan tulang pipi pria berotot itu. Gemuruh! Kali ini, Luan tidak menahan diri. Dalam sekejap, api berkobar di sekujur tubuhnya, dan kekuatan lututnya langsung menembus ruang transparan yang sudah rapuh di depan lawannya, dan menghantam kepala lawannya. Segera, helm pria berotot itu berubah bentuk, dan hidungnya pecah. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, pikiran pria berotot itu menjadi kosong sejenak. Lebih parahnya lagi, kobaran api mengikuti mata armor tersebut dan langsung menyentuh tubuh pria berotot itu. Pria berotot yang benar-benar pusing itu tidak bereaksi sama sekali. Ledakan! Kepala pria berotot itu terbakar, dan api langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, armor berongga itu jatuh ke tanah dan dengan cepat dicairkan oleh api suci surga ke-9. Lawan ke-8, mati! Seribu tiga ratus delapan! Melihat baju besi yang meleleh, Luan menarik napas ringan, dan mata merahnya perlahan menghilang. Sebenarnya dia tahu kalau lawannya masih memiliki banyak kekuatan yang belum dia gunakan. Meskipun skill bertarung ini adalah keahliannya, bukan berarti dia hanya memiliki satu. Mungkin karena dia terlalu percaya diri dengan skill bertarung ini sehingga dia tidak membiarkan lawannya menggunakan kekuatan lain. Faktanya, skill bertarung adalah skill bertarung yang bagus, tapi sebagus apapun itu, itu tergantung pada apakah penggunanya bisa menggunakannya. Itu seperti senjata ilahi yang tak tertandingi di tangan orang biasa, tapi tetap saja tidak berguna. Keterampilan bertarung ini bisa membuat orang tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Poin ini saja sudah cukup untuk membuatnya kuat. Sayangnya, skill pertarungan jarak dekat pria berotot ini kurang bagus, itulah sebabnya dia terbunuh. Sebanyak 60 gerakan telah berlalu sebelum pertarungan. Alasan mengapa dia tidak melawan selama 30 gerakan pertama sangatlah sederhana. Bukannya dia tidak bisa, tapi dia ingin mengamati kebiasaan lawannya. Bahkan jika seseorang tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, kebiasaannya bisa diprediksi. Dalam 30 gerakan pertama, Luan tahu dengan jelas kapan lawannya menggunakan yang palsu dan kapan dia menggunakan yang asli. Hal ini membuat skill pertarungan lawannya kehilangan efeknya. Dalam 30 gerakan terakhir, Luan memberi isyarat kepada lawannya, menggunakan kebiasaan lawannya untuk secara halus mengubah lawannya yang asli dan yang palsu. Dengan kata lain, dia mengontrol kapan lawannya menggunakan yang palsu dan kapan dia menggunakan yang asli. Sebenarnya, ini tidak sulit untuk dipahami. Lagi pula, dalam proses pertarungan, setiap orang secara sengaja atau tidak sengaja mengamati pergerakan lawannya untuk mengubah strateginya. Dan ketika gerakan lawan sengaja memimpin dan menipu, perubahan mendadak setelah beberapa lusin gerakan pasti akan membuat lawan lengah. Luan menggunakan poin ini untuk membuat lawannya berpikir bahwa yang asli dan yang palsu telah diketahui. Faktanya, itu semua adalah petunjuk dan petunjuknya. Dengan kata lain, alasan mengapa pria berotot itu kalah begitu cepat adalah karena serangannya monoton dan kurang variabilitas dan tiba-tiba. Kedua, itu karena dia terlalu naif dan tertipu oleh petunjuk dan petunjuk Luan. Luan pada dasarnya tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Setiap kali dia bergerak, dia akan berhati-hati dan menahan diri. Dia jarang berusaha sekuat tenaga. Setelah membunuh orang ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera meninggalkan tempat kejadian, menuju area bawah tanah untuk beristirahat. Luan telah bertarung dengan delapan orang. Termasuk Gao Wei dan Wang Meng dari sebelumnya, Luan telah bertarung dengan sepuluh guru surgawi tingkat tujuh sejak datang ke jurang neraka. Dia merasa pengalamannya sebagai guru surgawi tingkat tujuh sudah cukup. Setelah istirahat ini, dia akan menuju ke jantung neraka. Namun, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan sebelum menuju ke jantung neraka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua jam kemudian, di Pulau Pesona Surgawi. Luan datang ke Pulau Pesona Surgawi sekali lagi. Dia sudah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, jadi pendengarannya secara alami jauh lebih baik daripada ketika dia menjadi guru surgawi tingkat enam. Meskipun dia berada di hutan di tengah Pulau Pesona Surgawi, samar-samar dia bisa mendengar erangan yang datang dari lembah di luar, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bahkan setelah datang ke sini berkali-kali, dia masih belum terbiasa dengan adat istiadat di sini. Namun, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Hari ini adalah perawatan kelimanya untuk Yue Rong. Setelah ini, dia tidak lagi berhubungan dengan orang Temi. Luan bergerak maju di dalam hutan, rumput bergemerisik saat dia menginjaknya. Segera, dia melewati hutan dan tiba di rumah kayu. Saat dia mendekat, dia mendengar ledakan tawa. Tawa ini tidak lain adalah milik Yin Lin dan Yue Rong. Sejak dia secara tidak sengaja melihat mereka berdua saling menggoda, Luan tahu bahwa kedua saudara perempuan ini tidak sesederhana yang dia kira. Dia berdiri di atas rumput dengan ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus terus bergerak maju. Pada saat ini, tawa di dalam hati perlahan berhenti. Lalu, suara Yin Lin terdengar, masuk. Luan sedikit mengernyit dan berjalan ke depan. Ketika dia sampai di pintu rumah kayu di tengah, dia melihat Yin Lin dan Yue Rong duduk di kursi dan mengobrol. Melihat pemandangan ini, Luan merasa sedikit lega. Dia masuk ke dalam rumah dan menangkupkan tangannya. Senior, saya di sini untuk perawatan terakhir. Yin Lin dan Yue Rong saling berpandangan. Yin Lin mengangguk sedikit dan berbalik untuk keluar pintu. Namun, ketika Yin Lin melewati Luan, dia tiba-tiba berhenti. Hal ini membuat Luan tegang dan menatap Yin Lin. Kamu tidak diperbolehkan pergi setelah ini. Yin Lin memandang Luan dan berkata dengan dingin, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Hati Luan bergetar. Yin Lin tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan berjalan keluar pintu. Saat pintu ditutup dengan keras, hanya Luan dan Yue Rong yang tersisa di rumah kayu itu. Yue Rong tersenyum menawan dan berdiri. Sosoknya sangat menarik. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju tempat tidur besar di tengah. Setelah duduk di tempat tidur, dia melepas pakaiannya dan menyelipkannya ke tubuh mulusnya. Namun sebelum itu, Luan menutup matanya. Yue Rong yang telanjang duduk di tempat tidur dan tersenyum. Dia memandang Luan dan berkata, Apakah kamu yakin tidak ingin membuka matamu? Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Tubuhku bukanlah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan ke tempat tidur dan memejamkan mata. Dia berkata kepada Yue Rong dengan tenang, Senior, berbaringlah. Yue Rong tidak marah. Sebaliknya, senyumannya menjadi semakin indah. Dia berbaring di tempat tidur dan membiarkan tangan Luan menjelajahi tubuh mulusnya inci demi inci. Perawatan terakhir memakan waktu lebih lama dibandingkan perawatan sebelumnya. Butuh empat jam penuh. Kali ini perawatannya berlangsung dari siang hingga malam. Roda es itu tergantung tinggi di langit. Angin sejuk bertiup melintasi wajah. Pulau pesona surgawi di atas lautan tampak sangat memikat. Akhirnya, pada pukul sebelas kurang seperempat, Luan melepaskan tangannya dari tubuh Yue Rong. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Senior, pengobatannya sudah selesai. Silakan rasakan. Mendengar kata-kata Luan, hati Yue Rong tergerak. Dia tahu mengapa pengobatannya memakan waktu lama. Luan sangat berhati-hati. Dia memeriksa tubuhnya berulang kali untuk memastikan tidak ada bekas racun api di tubuhnya dan telah hilang seluruhnya. Seperti kata pepatah, titik tengahnya adalah 90 persen. Luan bahkan lebih berhati-hati di saat-saat terakhir. Karakter dan kesabaran seperti ini sulit didapat. Pada titik ini, Yue Rong tidak berminat lagi menggoda Luan. Dia bangkit dan membiarkan pakaiannya menutupi tubuhnya. Turun dari tempat tidur, dia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Bas! Dalam sekejap, bulan di langit seakan dipenuhi sentuhan warna kuning. Seluruh lautan menjadi gelisah. Meski permukaan laut masih tenang, namun seluruh makhluk di lautan menjadi sangat gelisah. Emosi mereka menjadi sangat tidak stabil. Emosi seperti ini menyebar dengan sangat cepat. Itu menyapu ratusan mil, belum lagi seluruh pulau pesona surgawi. Malam adalah waktunya seluruh masyarakat temi berpesta. Namun saat ini, mereka semua berhenti dan merasakan katarsis dan misteri jiwa. Setelah hening beberapa saat, dilanjutkan dengan pesta yang lebih besar. Dan orang yang paling merasakannya adalah Luan yang berdiri di samping Yue Rong. Luan mengerutkan kening. Meskipun Yue Rong tidak bisa menyampaikan emosi seperti ini padanya, tapi itu membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Lautan kesadarannya mencoba melawan kekuatan semacam ini. Dia bahkan menggunakan kekuatan bintang ramalan untuk melawan emosi kuning di lautan kesadarannya. Tapi emosi kuning ini terlalu besar. Ia bahkan menemukan sumber lautan kesadarannya dan ingin segera menuju ke sumbernya. Luan mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah dan membentur sudut meja. Saat ini, garis emas di dada Luan menyala. Garis emas bersinar terang. Bahkan pakaiannya tidak bisa menyembunyikan cahaya. Dalam sekejap, energi emas yang menyilaukan menyala di lautan kesadaran Luan. Dimanapun cahayanya bersinar, aura kuningnya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Dalam sekejap, mata Luan berubah warna. Terutama sepasang pupilnya, ada cahaya kemasan yang samar-samar terlihat. Sejak Luan mulai berkultivasi hingga sekarang, ini adalah serangan mental terkuat yang pernah dia derita. Dan kali ini, reaksi garis emas juga paling intens. Cahaya kemasan tidak hanya menyinari lautan kesadarannya, tetapi juga langsung melakukan serangan balik dan menuju lautan kesadaran Yue Rong. Yue Rong terkejut. Dia segera memutus hubungan antara lautan kesadarannya dan dunia luar. Baru setelah itu, dia menghalangi cahaya kemasan di luar. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, cahaya kemasan ini akan benar-benar menyerang lautan kesadarannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yue Rong terkejut. Dia memandang Luan, yang terengah-engah di dekat meja, tak percaya. Orang temi pandai dalam serangan mental. Untuk melancarkan serangan mental padanya, kekuatan dan lautan kesadaran seseorang harus setara dengannya. Kekuatan anak ini jelas hanya pada tahap awal tahap ketujuh. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman baginya? Aneh. Terlalu aneh. Bang. Hembusan angin tiba-tiba membuat pintu terbuka. Sebelum Luan sempat bereaksi, tubuhnya dipenjara. Kemudian, sesosok tubuh muncul di depan Yue Rong begitu saja. Apakah kamu baik-baik saja? Yin Lin mengerutkan kening. Dia menatap adiknya dan bertanya. Saya baik-baik saja. Yue Rong menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa saudara perempuannya merasakan serangan mental terhadapnya dan bergegas masuk. Kemudian, Yin Lin dan Yue Rong menoleh untuk melihat Luan. Luan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa memandang keduanya dengan cemberut. Dia sangat tidak bahagia. Dia jelas-jelas berusaha menyelamatkan seseorang, tapi dia diperlakukan seperti ini. Namun, untuk bertahan hidup, matanya tidak dingin. Sebaliknya, mereka memohon. Kamu berani menyerang adikku. Yin Lin mengertakkan gigi dan berteriak. Selama dia menggunakan sedikit kekuatan, Luan akan segera hancur berkeping-keping dan diubah menjadi daging cincang. Luan ditekan sampai dia bahkan tidak bisa membuka mulut, apalagi berbicara. Yue Rong mengerutkan kening dan menatap Luan. Akhirnya, dia menarik napas ringan dan berkata kepada adiknya, biarkan dia pergi. Yin Lin melirik Yue Rong. Meskipun dia tidak mau, dia tetap melepaskan batasannya, dan tekanan pada Luan tiba-tiba menghilang. Uhuk-uhuk. Luan terengah-engah. Dia berdiri di tanah untuk memulihkan napasnya. Tak lama kemudian, napasnya menjadi stabil. Kedua wanita itu memandangnya. Berbicara. Yue Rong menatap Luan dan bertanya, serangan mental apa itu? 1309. Larut malam, di dalam rumah kayu. Nyala Lilin menyala dengan tenang. Dua wanita terkuat dari suku pesona surgawi berdiri bersama, menatap Luan dengan mata serius. Bahkan ekspresi Yue Rong telah berubah. Sebenarnya, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Luan. Bagaimanapun, Luan telah menyelamatkan nyawanya. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Luan terlalu mengejutkan, jadi dia tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hati-hati. Luan memandang kedua wanita itu dengan mata yang dalam dan hati yang berat. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu mereka. Dia tentu saja tidak ingin memberitahu mereka tentang benang emas itu, tetapi dia perlu tahu apakah kedua wanita ini akan menyerangnya. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya menyimpan rahasia? Sayangnya, Luan tidak menyangka Yin Lin menjadi begitu tidak sabar. Setelah dua tarikan napas, tanpa memberi Luan kesempatan untuk bereaksi, Yin Lin tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan kekuatan langsung ke arah Luan. Berderak. Kekuatan itu tidak mengenai Luan, tapi langsung merobek pakaian Luan. Luan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap, semua bajunya terkoyak. Jika orang lain ingin memeriksa tubuh Luan, mereka mungkin tidak akan menimbulkan kecurigaan. Namun bagi masyarakat Emi, memandang tubuh laki-laki tidak ada bedanya dengan memandang batu. Itu terlalu normal. Luan terkejut. Dia dengan cepat melepaskan rohnya dan menggunakan lapisan baju besi logam untuk menutupi tubuhnya. Namun, itu hanya bisa menutupi tubuhnya. Itu tidak bisa menutupi bagian atas tubuhnya sama sekali. Ditekan oleh kekuatan Yin Lin, tubuh bagian atas Luan terlihat seluruhnya. Kedua wanita itu menatap dada Luan, menatap benang emas di depan jantungnya. Luan tahu bahwa cahaya kemasan di dadanya mungkin terlihat. Dia ingin mengangkat tangannya untuk memblokirnya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terikat erat. Kemudian, Yin Lin dan Yue Rong berjalan menuju Luan dan berdiri di depannya, dengan cermat memeriksa benang emas itu. Luan juga sangat bingung karena rahasianya diperiksa oleh dua ahli puncak sejati. Faktanya, dia tidak tahu apa benang emas itu. Itu sudah ada sejak dia masih muda. Bisakah kamu melihat sesuatu? Yin Lin menoleh ke arah adiknya dan bertanya. Yue Rong mengerutkan alisnya saat dia melihat benang emas itu. Dia dengan hati-hati mencoba memanggilnya dengan indera spiritualnya, tetapi tidak ada respon. Seolah-olah sudah mati, dia ingin menggunakan persepsinya untuk menyelidiki benang emas untuk menganalisis komposisinya, tapi dia tidak bisa menembusnya sama sekali. Aneh. Yue Rong menatap adiknya dan menggelengkan kepalanya. Yin Lin selalu berterus terang. Dia benar-benar mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, energi kuning tua melonjak ke dadaluan. Sebuah kekuatan besar melonjak menuju benang emas. Yue Rong terkejut, saudara perempuannya benar-benar mencoba menarik keluar benang emas itu dengan paksa. Kaka. Jejak kepanikan melintas di mata Yue Rong saat dia buru-buru mencoba membuju Yin Lin, tapi Yin Lin mengabaikannya begitu saja. Yin Lin adalah salah satu yang terkuat di dunia. Bahkan jika dia menggunakan sedikit kekuatan, Luan akan menjadi abu, apalagi mengeluarkan benang emas. Namun, yang paling mengejutkan Yin Lin adalah meskipun dada Luan mulai berdarah, benang emasnya tetap tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda terkelupas. Saya tidak percaya, Yin Lin mengerutkan alisnya dan segera meningkatkan kekuatannya. Kulit di sekitar benang emas langsung terpotong. Dia sebenarnya mencoba memotong kulit di sekitar benang emas. Namun, kulitnya memang terkelupas, namun benang emasnya masih menempel pada daging dan darahnya. Itu tidak terkelupas. Kakak, Yue Rong meraih tangan adiknya dan berkata dengan cemas, dia adalah menantu semoku, dan kekasih tuan muda klanfu. Jika kamu membunuhnya, akan ada masalah besar. Yin Lin kaget saat mendengarnya. Dia akhirnya menghentikan tangannya, membiarkan kulit yang terkelupas kembali ke tubuh Luan. Teknik kembali ke surga diaktifkan secara otomatis, menyambungkan kembali kulit dengan cepat. Dari awal hingga sekarang, Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Satu-satunya yang terlihat adalah wajahnya pucat dan berkeringat banyak. Apa itu cukup? Luan memandang kedua gadis itu dengan tenang dan bertanya. Setelah ditanya oleh Luan, Yin Lin dan Yue Rong keduanya gemetar. Keduanya memandang Luan, tekat anak ini agak terlalu kuat. Jika itu cukup, hapus batasannya dan biarkan aku pergi. Luan berdiri diam dan berkata, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi. Yue Rong melihat ke dada Luan yang akan pulih. Sejujurnya, hatinya sakit untuknya. Saat dia berbalik untuk membuju adiknya, Yin Lin berbicara lagi. Dia menunjuk cincin di dada Luan dan bertanya, apa ini? Yue Rong tercengang. Dia menoleh untuk melihat cincin yang ditunjuk Yin Lin. Itu memang sebuah cincin. Namun, benang itu ditembus oleh benang merah muda yang indah dan digantum di lehernya, berubah menjadi kalung. Cincin itu sangat indah. Itu tidak tampak seperti cincin spasial. Luan menatap cincin di dadanya. Dia telah memakai cincin ini sejak dia masih muda. Orang dalam kabut hitam berkata bahwa ini adalah perhiasan ibunya. Cincin ini juga merupakan barang paling berharga milik Luan. Yin Lin mengangkat tangannya. Tiba-tiba, kalung Luan melayang. Cincin itu perlahan melayang menuju tangan Yin Lin. Pupil mata Luan mengerut saat melihat ini. Dia segera meraung, jangan menyentuhnya. Yin Lin tercengang. Dia sedikit terkejut melihat Luan begitu marah. Dia sudah mengenal anak ini selama setengah tahun. Ini pertama kalinya dia melihat anak ini marah. Namun, semakin marah dia, semakin tidak normal dia. Pasti ada yang salah dengan cincin ini. Yin Lin mengabaikan kata-kata Luan dan terus membiarkan cincin itu melayang ke arah tangannya. Melihat kalung Luan hendak dicabut, Luan tiba-tiba meraung lagi. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memastikan kamu dan orang-orang Temi dikutuk selamanya. Luan meraung. Begitu dia mengatakan ini, tangan Yin Lin berhenti di udara. Cincin itu juga berhenti bergerak. Yue Rong memandang Luan dengan kaget. Ekspresi Yin Lin sangat dingin. Tatapannya bertemu dengan tatapan Luan dan aura pembunuh yang menusuk tulang muncul. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, aura Yin Lin secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guru surgawi biasa. Dalam sekejap, Luan merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Meski begitu, pandangan Luan tidak berubah. Matanya penuh amarah dan kematian. Tidak ada keraguan bahwa apa yang baru saja dia katakan tidak sesederhana ancaman. Yang paling dipedulikan Yin Lin adalah saudara perempuannya dan orang-orang Temi. Kata-kata Luan tidak diragukan lagi telah menyentuh intinya. Tindakan Yin Lin juga menyentuh keuntungan Luan. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Tatapan mereka saling berhadapan. Tidak ada yang mundur. Saudari, Yue Rong berkata dengan cemas, lupakan saja. Apa hubungannya dengan kita? Sengoku mengawasinya. Kita tidak perlu peduli. Mendengar kata-kata Yue Rong, alis Yin Lin semakin berkerut. Namun, setelah dua tarikan napas, dia akhirnya melepaskan tangannya. Di saat yang sama, cincin yang melayang di depan Luan juga kehilangan tarikan gravitasinya dan kembali ke dada Luan. Melihat ini, tatapan Luan sedikit tenang. Namun, tatapannya masih dingin. Setelah kejadian tadi, dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap Yin Lin. Akhirnya, tekanan di sekelilingnya lenyap. Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Yin Lin dengan suara yang dalam, kesepakatan sudah selesai. Saya tidak ada hubungannya dengan orang-orang Temi. Di masa depan, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Saya juga meminta orang-orang Temi untuk tidak menggangguku lagi. Setelah mengatakan ini, Luan berbalik dan hendak pergi. Melihat ini, Yin Lin mengerutkan kening. Kekasaran pihak lain membuatnya sangat tidak senang. Dia segera ingin memenjarakan Luan lagi. Namun, dia diganggu oleh Yue Rong. Biarkan dia pergi. Yue Rong melihat punggung Luan dan berkata dengan cemas. Yin Lin menatap adiknya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyerangnya lagi. Namun, dia dengan marah duduk di kursi tidak jauh dari mereka. Melihat punggung Luan menghilang dari pandangannya, Yue Rong berbalik dan berkata kepada adiknya, Kakak, kamu seharusnya tidak memperlakukan dia seperti itu. Sekarang baik-baik saja. Kita tidak membicarakan apapun. Itu benar. Sebelum perawatan, Yin Lin mengatakan bahwa Luan tidak bisa langsung pergi. Dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Luan. Masyarakat Temi sudah muak hidup sendirian di sebuah pulau di tengah laut. Orang Temi ingin kembali ke delapan benua kuno. Untuk melakukan hal tersebut, mereka harus bertarung melawan klan Hachiko. Mereka harus membentuk aliansi dengan Sengoku. Dengan pengaruh Sengoku, banyak klan tersembunyi akan muncul. Harum, apa gunanya berbicara dengannya? Yin Lin mendengus dan berkata, Jika kita ingin berbicara, itu harusnya aku dan Guru Abadi. Dia tidak pantas mendapatkannya. Tapi kita tidak bisa bertemu dengan Guru Abadi sekarang. Yue Rong terdiam. Saat ini, kedua keluarga kami harus melindungi diri mereka sendiri. Hanya Luan yang bisa membantu kami. Sekarang, kami telah menyinggung menantu Sengoku. Saya khawatir Sengoku tidak mau bekerja sama dengan kita. Kakak, kamu terlalu tidak sabar. Yue Rong sangat mengenal adiknya. Kakaknya selalu berterus terang dan sombong. Saat dia menguliti Luan dan menarik uratnya, Yue Rong tidak tahan lagi. Dulu, adiknya masih bisa mempertimbangkan perasaan orang lain. Namun, setelah dua ribu tahun hidup sendirian, adiknya menjadi lebih kejam. Yue Rong menghela nafas dengan enggan. Jika terus seperti ini, orang temi tidak punya harapan untuk kembali ke delapan benua kuno. Setelah beberapa saat, wajah Yin Lin melembut. Dia berkata kepada Yue Rong, kamu sudah sembuh sekarang. Kamu harus pergi menemui Yuan Ling. Yue Rong terguncang. Keraguan melintas di matanya. Akhirnya, dia mengangguk. 1310. Larut Malam, Pulau Surgawi. Lautnya tenang, dan Pulau Surgawi damai. Air terjun mengalir di kejauhan, dan di luar rumah kayu, si cantik yang dan Yao duduk mengelilingi Anglo. Mereka berdua tahu bahwa hari ini adalah hari Luan akan merawat Yue Rong, dan dia akan kembali ke Pulau Surga setelah perawatan. Namun, mereka tidak menyangka dia tidak akan kembali selarut ini. Sebentar lagi, itu akan menjadi hari berikutnya. Kedua wanita cantik itu duduk di atas rumput, membuat seluruh Pulau Surgawi semakin indah. Akhirnya, setelah beberapa saat, susunan teleportasi merah menyala di udara. Kedua wanita itu kaget dan langsung berdiri. Benar saja, Luan keluar dari susunan teleportasi dan perlahan mendarat di depan kedua wanita itu. Yao bertanya dengan lembut, apakah ini sudah berakhir? Mem, Luan tersenyum dan berkata, ini sudah berakhir. Aku tidak perlu pergi ke Pulau Pesona Surgawi lagi. Mendengar kata-kata Luan, bahkan si cantik yang pun tertawa bahagia. Orang temi berada di tempat seperti itu, dan mereka tidak ingin Luan pergi ke sana. Namun, kedua wanita itu segera menyadari wajah Luan yang sedikit lemah, dan si cantik yang bertanya, bagaimana kabar guru? Luan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, perawatannya memakan waktu terlalu lama, dan aku hanya sedikit lelah. Setelah mengatakan itu, Luan memandang kedua wanita itu dan bertanya, apakah kalian berdua sudah makan malam? Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Mereka tidak perlu makan, dan mereka telah menunggu Luan kembali. Bagaimana mereka bisa berminat untuk makan? Kapan Tuhan berangkat? Si cantik yang bertanya. Besok pagi, atau paling lambat siang? Luan berpikir sejenak dan berkata, aku akan pergi ke jantung neraka. Mendengar kata, hati neraka, kedua wanita itu tampak khawatir. Meskipun kecantikan yanglah yang menyarankan tempat ini, dia masih sangat khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Melihat ekspresi khawatir kedua wanita itu, Luan tersenyum dan berkata, aku sibuk sepanjang hari, jadi aku akan istirahat malam ini. Kita sudah lama tidak meninggalkan Sengoku, jadi ayo jalan-jalan. Kedua wanita itu terkejut, dan kemudian mereka sangat gembira. Tentu saja, mereka ingin berkencan dengan Luan. Meskipun Pulau Surgawi bagus, akan membosankan jika mereka tinggal terlalu lama. Itu hanya satu malam, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, negara tengah malam, delapan benua kuno. Kerajaan tengah malam masih ada, tapi sudah menjadi negara bawahan orang lain. Namun untungnya, kehidupan di kerajaan tengah malam tidak hancur. Kota-kota tidak banyak berubah dari sebelumnya, dan itu sudah sangat terpuji. Kerajaan tengah malam, wilayah Tabukal, langit di atas. Tiga sosok berdiri di ketinggian 10 ribu kaki, menghadap ke tanah. Ketiga orang ini tidak lain adalah Luan dan kedua istrinya. Luan tidak tahu kemana harus mengajak kedua wanita itu jalan-jalan. Pengalaman kedua wanita itu jauh lebih tinggi daripada pengalamannya. Dunia biasa dan pemandangan indah tidak menarik bagi kedua wanita itu. Luan berpikir sejenak dan tiba-tiba berpikir untuk membawa kedua gadis itu kembali ke tempat dia dibesarkan. Kedua gadis itu dengan senang hati menyetujuinya. Mampu memahami masalah Luan adalah hal yang paling dinantikan kedua wanita itu. Namun, saat kedua wanita itu berdiri di langit di atas kawasan Tabukal, kegembiraan di wajah mereka menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. Luan memberitahu mereka bahwa Tabukal adalah tempat dia dibesarkan, dan juga tempat berkumpulnya para budak. Meskipun mereka merasa sakit hati ketika mendengarnya, ketika mereka benar-benar berdiri di sini dan melihat ke bawah, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Tabukal ini bukan Tabukal, itu adalah tempat yang benar-benar tandus di mana bahkan burung pun tidak akan buang air besar. Tidak ada hutan, dan tanahnya gundul. Bahkan rumput pun sulit dilihat. Sejauh mata memandang, terdapat tenda-tenda compang camping yang terbuat dari kain perca, yang pada dasarnya tidak mampu melindungi mereka dari angin dan hujan. Tak hanya itu, banyak pula gunung gundul yang diterangi obor, terlihat sangat suram di kegelapan. Itu semua milikku. Luan menunjuk ke tempat-tempat itu dengan obor dan berkata, ada banyak tambang besi di pegunungan terdekat. Para budak yang tidak dikirim harus bergiliran menambang makanan. Mereka harus bekerja selama 20,5 jam setiap hari. 20,5 jam, Yao terkejut. Dia buru-buru melihat ke arah Luan dan bertanya, bisakah mereka menanggungnya? Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang biasa, bukan guru surgawi. Bahkan guru surgawi tidak tahan untuk berkultivasi selama 20,5 jam setiap hari. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak yang meninggal karena kelelahan. Ditambah dengan bencana tambang, tidak ada yang akan menyelamatkan mereka begitu itu terjadi. Mereka semua mati di sana. Yao dan si cantik yang terdiam, tidak mengucapkan sepatah katapun. Ada sungai 10 mil jauhnya, disebut Sungai Makam. Saat itu, saya melompat ke dalamnya untuk melarikan diri ke Meteor Trail City. Luan menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan tenang, kota Skylight ada di utara. Ada kanal yang sangat penting di kota Skylight, dan ada banyak dermaga di sekitarnya. Ketika saya masih muda, saya sering bekerja di dermaga di sana. Apakah ini aman? Yao bertanya. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada yang aman atau tidak bagi budak. Lusinan budak tenggelam di dermaga setiap hari. Ekspresi kecantikan yang dan Yao menjadi lebih suram. Kecantikan yang dibesarkan di sekte kota ungu. Hanya ada murid di sekte tersebut, dan tidak ada budak. Setelah dia membangun kota danau ungu, tidak ada budak di kota danau ungu, jadi dia tidak memahami kehidupan para budak. Adapun Yao, dia pada dasarnya tidak pernah meninggalkan Sengoku, jadi bahkan lebih mustahil baginya untuk memahami budak. Tidak bisakah kita lari? Yao bertanya lagi, suaranya bergetar. Berlari, itu terlalu sulit. Luan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, ditabukal, budak yang berusia di atas 14 tahun akan dicap. Budak yang dibeli juga akan dicap. Dengan merek ini, mereka tidak akan bisa menghilangkan identitasnya selama ini. Hidup mereka, begitu mereka diketahui sebagai budak yang membelot, meskipun mereka rakyat jelata, mereka berhak mengeksekusinya di tempat. Mendengar nada tenang dan tindakan santai Luan, hati si cantik yang dan Yao terasa sakit. Jika memungkinkan, saya akan mencoba mengubah segalanya. Luan tiba-tiba berkata. Kedua wanita itu tercengang saat melihat wajah Luan. Mereka memperhatikan bahwa mata Luan sangat tenang, melihat ke bawah ke distrik budak di bawah. Api sepertinya terpantul di matanya. Bagaimana? Si cantik yang tanpa sadar bertanya. Mulai dari sumbernya, Luan dengan tenang berkata, semuanya harus diubah. Saat aku memiliki kekuatan yang sama dengan klan Hachiko. Si cantik yang dan Yao bahkan lebih terkejut lagi, menatap Luan lama sekali tanpa berkata apa-apa. Benar, meskipun mata Luan tenang, bukan berarti dia tidak peduli. Dari awal hingga akhir, sejak meninggalkan Tabukal hingga sekarang, enam tahun penuh telah berlalu. Dia tidak pernah melupakan masa lalunya, dan kebenciannya terhadap perbudakan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Luan menoleh ke arah kedua wanita itu dan berkata, kalian berdua belum pernah ke kota Meteor Trail, izinkan saya mengajak kalian untuk melihatnya. Kedua wanita itu mengangguk. Mereka berdua ingin meninggalkan tempat ini, karena tidak berani membayangkan kehidupan masa lalu Luan. Tidak lama kemudian, ketiganya terbang ke langit di atas kota Meteor Trail. Meski sudah larut malam, tidak ada pejalan kaki di jalanan. Namun setiap rumah tangga menggantungkan lentera di depan pintu rumah mereka, seperti bintang di langit. Seluruh kota terang-benderang, dan sangat indah. Ini adalah kota Meteor Trail. Luan tersenyum, menunjuk ke bawah dan berkata, itu adalah Akademi Meteor Trail, pertama kali saya berhubungan dengan seorang guru surgawi. Di sana ada jalan komersial pusat, tempat kamar dagang Al-Kait asli milik saudari Yibrada. Mendengarkan perkenalan Luan, kedua wanita itu tertarik. Kedua wanita itu belum pernah ke kota Meteor Trail, jadi mereka sangat tertarik. Ayo pergi ke Akademi dan melihatnya. Yao berkata dengan penuh harap. Baiklah, Luan tersenyum dan mengangguk. Mereka bertiga terbang turun dan segera sampai di lapangan. Berdiri di sebidang tanah ini sekali lagi, sudah empat tahun berlalu. Luan melihat ke gedung-gedung yang familiar dan segala sesuatu di sekitarnya. Segala sesuatu di sini sepertinya terjadi kemarin. Ada pegunungan di sana, yang disebut Pegunungan Gongsu. Siswa dan bahkan guru Akademi kami sering pergi ke sana untuk berburu binatang buas yang eksotis. Luan tersenyum dan berkata, Aku tidak takut untuk memberitahumu hal ini, tapi saat itu, aku dikejar oleh binatang eksotis kelas 1 dan hampir terbunuh. Mendengar perkataan Luan, kedua wanita itu ingin tertawa, tapi tidak bisa. Mereka bertiga berjalan dengan tenang di Akademi, dan Luan memperkenalkan bangunan di sini kepada kedua wanita itu. Di mana Tuan tinggal? Si cantik yang bertanya. Luan terkejut. Dia tahu bahwa kedua wanita itu tahu bahwa dia dan Fu Yu adalah teman sekamar. Dia sengaja tidak menyebutkan hal ini, tapi dia tidak menyangka si cantik yang akan mengungkitnya. Yao juga melihat ke arah Luan. Dibandingkan dengan Fu Yu, dia lebih tertarik untuk mengetahui di mana Luan dulu tinggal. Fu Yu adalah orang yang tidak bisa dihindari, jadi Yao dan si cantik yang tidak berpikir untuk melarikan diri. Melihat mata kedua wanita itu, Luan tidak menolak, dan membawa kedua wanita itu ke area asrama. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan asrama. Namun yang membuat Luan heran adalah bekas asramanya dikelilingi pagar, bahkan ada loh batu. Pahlawan jejak meteor, asrama, Luan. Si cantik yang membacanya, dan tersenyum pada Luan, sepertinya reputasi guru di sini sangat tinggi. Luan tersenyum canggung, dan menggaruk kepalanya. Ini seharusnya menjadi tablet batu yang dia gunakan untuk membantu melawan tentara pemberontak. Pada saat ini, sebuah suara tegas tiba-tiba terdengar dari belakang mereka bertiga. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini larut malam? Terima kasih telah menonton!